Desir, 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 lebih dari selusin kultifator menghalangi jalan Sufang dan kultifator Parubaya. Serigala tua, bukankah menurutmu tidak baik menipu pendatang baru? Nak, orang ini adalah serigala ganas yang memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Jika kamu berdebat dengannya, berhati-hatilah agar dia menelanmu utuh. Mengapa kita berdua tidak berdebat? Para pembudidaya ini memandang Sufang dengan mata berbinar, seperti sekawanan serigala lapar yang telah melihat mangsanya. Kultifator Parubaya buru-buru menjelaskan kepada Sufang, teman kecil, jangan dengarkan mereka. Di kota pembunuh bintang nomor satu, reputasi ku jelas bagi semua orang. Aku mengundangmu ke arena pembantaian darah semata-mata untuk berdebat denganmu. Sama sekali tidak ada kejahatan lain. Saya mengerti. Sufang mengangguk. Kemudian, dia berteriak kepada para kultifator tersebut, saya punya ide sendiri tentang dengan siapa saya akan berdebat. Saya tidak akan membiarkan Anda memberitahu saya apa yang harus saya lakukan. Huh, jangan kira aku tidak bisa melihat niatmu. Anda hanya ingin memancing saya ke arena pembantaian darah dan membunuh saya untuk mendapatkan kemenangan. Aku tidak bodoh. Bagaimana aku bisa begitu mudah dibodohi? Kultifator Parubaya menunjukkan ekspresi puas diri. Di ruang arena pembantaian darah, kultifator lain tidak bisa dipaksa untuk naik. Sufang bersedia berdebat dengan kultifator Parubaya, sehingga kultifator lainnya tidak bisa memaksanya melakukan apapun. Mereka hanya bisa menyerah dengan kesal. Dari mana datangnya si idiot ini? Dia benar-benar berinisiatif pergi ke arena pembantaian darah untuk mati. Kali ini, Wolf tuh tidak beruntung. Dia bisa membunuh anak itu di Blood Slater Arena dan mendapatkan lima kemenangan. Kurasa tidak. Tingkat kultifasi anak itu hanya di alam dao sejati, tapi dia berani datang ke lembah darah dan memasuki kota pembunuh bintang nomor satu. Dia jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Semua orang mendiskusikan Sufang dengan penuh semangat, memperlakukan Sufang sebagai orang lemah yang datang ke arena untuk mati. Ada juga beberapa ahli berpengetahuan yang dapat melihat bahwa Sufang tidaklah sederhana. Adik, pergilah dulu. Di bawah arena pembantaian darah, kultifator Parubaya takut Sufang akan menarik kembali kata-katanya dan membiarkan Sufang pergi dulu. Sufang terkekeh dan melompat ke tahap pembantaian darah. Begitu kultifator Parubaya memasuki arena pembantaian darah, senyuman di wajahnya menghilang tanpa jejak. Matanya menjadi galak dan ganas. Sufang memperlihatkan ekspresi ketakutan dan berkata dengan suara gemetar, bukankah kita sepakat bahwa ini adalah pertandingan persahabatan? Kamu tidak boleh serius, kan? Kultifator Parubaya itu menyeringai. Berat, tahukah kamu bahwa begitu kamu melangkah ke arena pembantaian darah, kamu tidak akan bisa pergi kecuali avatar pembantaian darahmu terbunuh. Apakah kamu benar-benar berharap raja ini bertukar petunjuk denganmu? Aku, Lantu, dikenal sebagai serigala iblis di kota pembunuh nomor satu. Saya bahkan tidak memuntahkan tulangnya saat memakan orang. Bagaimana saya bisa melepaskan sepotong daging berlemak yang sudah ada di mulut saya? Bukan hanya tubuh Dharma iblis darahmu, tapi aku juga menginginkan seluruh tubuh fisikmu. Sufang tampak sangat marah. Kamu, kamu menarik kembali kata-katamu. Berat, apakah kamu lupa bahwa ini adalah lembah darah? Ini bukan faksi kamu. Terima saja nasibmu. Saat kultifator parubaya tertawa dengan ganas, dia tiba-tiba melolong seperti serigala yang ganas. Keinginan pembantaian yang menakjubkan berubah menjadi hantu serigala berdarah yang menerkam Sufang dan mengebor ke dalam tubuh Sufang. Bocah ini sudah selesai. Serangan lolongan langtu, dikombinasikan dengan avatar pembantaian darah, tidak hanya dapat mempengaruhi kehendak hati Dao, tetapi juga melahap jiwa seorang kultifator. Ini jelas bukan serangan pikiran biasa. Bahkan dapat mengancam seorang Master Dao. Bagaimana mungkin bocah itu tidak selesai? Sayang sekali hanya ada sedikit orang bodoh seperti dia. Jarang ada orang yang muncul dalam seratus tahun. Langtu memanfaatkannya dan menang dengan mudah. Banyak kultifator di bawah arena pembantaian darah percaya bahwa Sufang pasti akan mati. Bahkan para kultifator yang curiga bahwa Sufang agak luar biasa pun memiliki pemikiran yang sama. Raungan serigala yang menakutkan menghilang. Sufang berdiri di sana tanpa cedera dengan tatapan kaget dan bingung. Seolah-olah dia tidak tahu betapa hebatnya serangan langtu barusan, dan hanya angin sepoi-sepoi yang lewat. Langtu tercengang. Dia melolong tiga kali berturut-turut, dan aura pembantaian yang mengerikan menyapu Sufang. Para penggarap di bawah arena pembantaian darah juga terpengaruh oleh keinginan pembantaian. Beberapa kultifator yang lebih lemah tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Sedikit yang mereka tahu gelombang. Sufang masih berdiri tegak, dan senyuman di wajahnya menjadi lebih cerah. Dia bertanya, Tuhan, mengapa kamu melolong? Apakah Anda merasa tidak enak badan di suatu tempat? Saya punya beberapa ramuan di sini. Apakah kamu ingin aku memberimu beberapa? Langtu terkejut dan terpana, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Banyak pembudidaya di bawah arena pembantaian darah juga tercengang, dan kemudian mereka mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Kehendak hati Dao Bocah ini begitu kuat sehingga dia tidak takut dengan serangan pikiran langtu. Tidak mungkin. Bagaimanapun, orang ini hanyalah seorang kultifator Dao True Realm. Bagaimana dia bisa mengabaikan serangan langtu? Bocah ini hanya seorang kultifator Dao True Realm, tapi dia bisa memasuki kota pembunuh nomor satu. Dia harus mendapat perlindungan dari seorang ahli. Mungkin ada seorang ahli yang tersembunyi di dalam tubuhnya yang membantunya mengatasi serangan langtu. Mustahil. Di arena pembantaian darah, orang lain tidak bisa membantu. Bahkan jika ada ahli tak tertandingi yang tersembunyi di tubuh Bocah itu, dia tidak bisa membantu karena dia terikat oleh kehendak lembah darah. Satu-satunya kemungkinan adalah Bocah ini memiliki suan bau yang dapat mempertahankan kehendak hati Dao dan jiwa asalnya. Bocah, bahkan suan bau tidak bisa menyelamatkanmu. Langtu menjadi marah karena merasa terhina. Dia melepaskan segel mengejutkan yang berubah menjadi cakar serigala hitam. Dengan aura menakutkan yang bisa menghancurkan segalanya, ia menyapu ke arah Sufang. Bang! Api menyala di bawah kaki Sufang, dan terjadi ledakan keras. Flame Stepping Boots diaktifkan, dan tubuhnya bersinar. Dia bahkan lebih cepat dari serangan Langtu, dan dia muncul di depan Langtu dalam sekejap. Ledakan! Sufang menggunakan dampak kuatnya untuk menabrak tubuh Langtu. Retakan! 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 Armor darah Langtu hancur, dan avatar pembunuh darahnya juga hancur. Anda! Langtu kaget dan terkejut. Dia tidak menyangka Sufang memiliki kecepatan luar biasa dengan bantuan Sufang, dan dia juga memiliki tubuh fisik dan avatar pembunuh darah yang begitu kuat. Jangan khawatir, tuanku, saya hanya ingin berdebat dengan Anda. Sufang mengaktifkan Flame Stepping Boots lagi, dan tubuhnya bersinar. Dia menyusul Langtu dalam sekejap, dan menabrak Langtu lagi. Ledakan! Retakan! Retakan! Avatar pembunuh darah Langtu hancur, dan tubuh fisiknya yang menyatu dengan avatar pembunuh darah memiliki banyak tulang yang patah. Seluruh dadanya amruk. Berhenti! Ayo bicara! Langtu berteriak keras sambil memuntahkan darah dengan organ rusak di mulutnya. Pertandingannya baru saja dimulai. Tuanku, Anda belum bergerak. Bagaimana Anda bisa berhenti begitu saja? Sufang masih memiliki senyuman di wajahnya. Tubuhnya bersinar, dan dia menabrak Langtu lagi dan lagi. Aku akan bertarung denganmu. Baru pada saat itulah Langtu menyadari bahwa dia telah menemukan kesemek yang lembut. Siapa yang tahu kalau dia telah menendang lempengan besi. Dia tidak punya pilihan selain bertarung sekuat tenaga. Melihat tubuh fisiknya hancur, Langtu memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga. Dia membakar kekuatan Dharma, roh primordial, dan tubuh fisiknya. Dia ingin memberikan pukulan fatal pada Sufang dengan cara apapun. Astaga! Astaga! Sufang mengulurkan tangan dan mengambil selusin pedang terbang. Itu semua adalah pedang terbang kelas menengah. Mereka membentuk susunan pedang dan menyapu pedang ki yang mengerikan, menyapu ke arah Langtu. Langtu bertahan selama lebih dari sepuluh nafas sebelum dia terbunuh oleh susunan pedang. Tubuh fisik dan avatarnya tidak dapat melarikan diri. Sufang mengulurkan tangan dan meraih pedang terbang dan tubuh Langtu, lalu menyerapnya ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia mengaktifkan tubuh Dharma jahat darah dan menyedot semua ki jahat darah yang tersisa setelah tubuh Dharma jahat darah dihancurkan ke dalam tubuh Dharma dan melahapnya. Inilah perbedaan antara avatar pembunuh darah Sufang. Itu bisa langsung melahap avatar pembunuh darah dari pembudidaya lainnya. Langtu benar-benar layak menjadi ahli Star Slater City. Esensi iblis darah di dalam tubuh Dharma iblis darah sangat melimpah. Setelah dimangsa oleh Sufang, pelindung darah di tubuhnya dengan cepat mengeras, dan tanda perak di dadanya menjadi lebih jelas. Bintang pembunuh akan mengembun. Suara mendesing. Pilar cahaya berwarna darah turun dari bintang berwarna darah di langit dan menyelimuti Sufang. Mendesis. Ki yang sepuluh kali lebih murni dan lebih maju daripada aura pembunuh darah di avatar pembunuh darah Langtu meresap ke dalam avatar Sufang. Energi yang terkandung dalam Ki melonjak di tubuhnya. Itu membuat Sufang merasa avatar pembunuh darahnya akan membengkak dan meledak. Hati Dao dan roh primordial Sufang juga sangat terpengaruh oleh niat membunuh tersebut. Keinginan paling primitif dan paling gila yang selama ini tertahan di lubuk hatinya dipicu oleh aura. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan teriakan liar yang dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat ini, Sufang memiliki keinginan yang tak tertandingi untuk melakukan pembunuhan besar-besaran dan menggunakan darah musuh-musuhnya untuk memadamkan keinginan primitif dan gila di dalam hatinya. Untungnya, Sufang memiliki Dao Heart of Rainbow Jade dan avatar pembunuh roh yang baru lahir. Dao Heart dan kesadarannya sangat kuat. Dao Heart of Rainbow Jade memancarkan gelombang aura dingin, memungkinkan kesadarannya melepaskan diri dari kendali keinginan itu dan dengan cepat kembali normal. Seluruh proses berlangsung selama 30 menit. Pilar cahaya berwarna darah di sekelilingnya menghilang. Sufang menemukan bahwa pelindung darah dan pola bintang pembunuh di tubuhnya menjadi lebih kokoh. Kekuatan avatar pembunuh darahnya juga meningkat sekitar satu tingkat. Kecepatan peningkatan seperti itu sungguh menakjubkan. Tak heran jika banyak pembudidaya yang tidak segan-segan mengambil risiko memasuki lembah darah untuk berlatih. Anak itu benar-benar membunuh Langtu. Saya tidak percaya semut Dao True Realm ini benar-benar ahli. Itu terutama karena Langtu terlalu ceroboh. Dia mengira dia telah mengambil kesemek yang lembut. Selain itu, kemampuan Suan Bao dan Suan Bao anak itu juga luar biasa. Itu sebabnya dia membunuh Langtu dengan begitu mudahnya. Anak itu benar-benar jahat. Dia benar-benar membiarkan Langtu, seekor rubah tua yang licik, kehilangan nyawanya dalam keadaan linglung. Terlalu jahat, terlalu hina. Banyak kultifator di bawah platform pembunuhan darah pulih dari keterkejutan dan keterkejutan mereka. Cara mereka memandang Sufang tiba-tiba berubah. Mereka tidak lagi merasa jijik seperti sebelumnya. Selusin kultifator yang mengira Langtu telah mengambil keuntungan dari mereka sekarang semuanya ketakutan. Jika itu mereka, mereka pasti akan dibunuh oleh Sufang dalam keadaan linglung seperti Langtu. Nak, aku menantangmu. 2702. Sufang melirik pria kekar itu. Kultifasi orang ini berada di puncak alam Daolord atas. Dari pelindung darah di tubuhnya dan pola bintang pembantaian di atasnya, dapat dilihat bahwa kekuatan avatar setan darah miliknya cukup dekat dengan jenderal pembantaian darah dewa bintang 1. Terlihat dia telah menang berkali-kali di Blood Slater Arena. Pertarungan di Blood Slater Arena sangat kejam, dan tidak ada ruang untuk kegagalan. Kegagalan apapun akan mengakibatkan kematian avatar setan darah. Jika lebih serius, itu adalah kematian tubuh fisik dan avatar lainnya. Situasi seperti itu biasa terjadi di Blood Slater Arena. Oleh karena itu, para penantang pada umumnya sangat berhati-hati dan tidak akan pernah menantang orang lain tanpa keyakinan penuh. Alasan mengapa Langtu meninggal adalah karena dia mengira dia telah mengalahkan Sufang. Siapa yang menyangka bahwa dia sangat tidak beruntung bertemu dengan Sufang, yang telah melampaui wilayah kekuasaannya. Sufang bahkan belum menggunakan setengah dari kekuatannya. Pria kekar itu melompat keluar untuk menantang Sufang saat ini. Jelas sekali, dia sangat percaya diri. Menurut orang ini, lalu bagaimana jika Sufang memiliki suan bao yang luar biasa? Menghadapi kekuatan besar dan kesenjangan besar dalam kultivasi, tidak peduli seberapa kuat suan bao, itu tidak ada artinya. Bukan hanya orang ini, hampir semua orang berpikir demikian. Fu Tianqiang, orang gila ini, telah memenangkan tujuh pertempuran di arena pembantaian darah. Sekarang dia menonjol untuk menantang pendatang baru. Dia terlalu tidak tahu malu. Selama pendatang baru itu tidak bodoh, dia pasti tidak akan setuju. Sulit untuk mengatakannya, anak itu membunuh Langtu, mungkin dia akan menerima tantangan Fu Tianqiang dalam keadaan marah. Sufang mendengar diskusi semua orang dengan jelas dengan pendengarannya yang sempurna. Dia segera mengambil keputusan di dalam hatinya. Aku tidak akan menerima tantanganmu. Sufang menjawab dengan tegas. Tentu saja, dia tidak takut pada Fu Tianqiang, tetapi karena Fu Tianqiang tampaknya adalah ahli yang kuat di kota pembunuh bintang pertama. Jika dia membunuhnya begitu dia muncul, siapa yang berani menantangnya? Dia harus melakukannya perlahan dan melakukannya selangkah demi selangkah. Fu Tianqiang mengangkat alisnya yang tebal dan berteriak dengan dingin, kamu tidak berani. Sufang tersenyum dan berkata, itu benar. Saya benar-benar tidak berani. Anda dekat dengan alam guru Daois, dan kekuatan Anda yang sebenarnya bahkan telah melampaui guru Daois biasa. Saya hanya berada di alam guru Daois. Bagaimana bisa aku berani menantangmu? Pengecut. Fu Tianqiang mendengus dingin dan tidak punya pilihan selain duduk. Di Blood Slater Arena, selama salah satu pihak tidak menyetujui tantangan tersebut, bahkan jika mereka menang, mereka tidak akan dikenali oleh Blood Valley Wheel. Sufang tidak mau menerima tantangan itu, dan Fu Tianqiang tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba gelombang. Suara yang keras dan mematikan datang dari luar penghalang, Nak, kamu harus menerima tantangan, Fu Tianqiang. Segera setelah dia selesai berbicara. Desir, desir. Lebih dari selusin sosok keluar melalui formasi susunan dan tiba di ruang tahap pembantaian darah. Murid dari tiga sekte misterius tertinggi, Chu Feng, ada di antara mereka. Selusin petani lainnya sama dengan pemilik kios yang telah dibunuh Sufang sebelumnya. Ada pola daun willow berwarna darah di pelindung darah mereka, yang menunjukkan identitas mereka. Geng Willow Darah Para penggarap geng Blood Willow ini jelas jauh lebih kuat. Pemimpinnya adalah seorang pria muda dengan rambut berwarna darah, dan budidayanya telah mencapai puncak alam Daolord. Orang-orang dari Blood Willow Gang datang menemuiku begitu cepat. Sufang tersenyum dingin dan memandang orang-orang itu dengan acuh tak acuh. Pemuda itu berteriak dengan dominan, Nak, kamu membunuh salah satu anggota Blood Willow Gangku dan bahkan mencuri hartanya di jalan. Bagaimana Blood Willow Gangku bisa menyelamatkanmu? Sufang bertanya, apakah anda pemimpin Blood Willow Gang? Pemuda berambut darah itu berkata dengan dingin, kamu bahkan tidak tahu latar belakang Blood Willow Gangku, namun kamu berani menyinggung kami. Kamu benar-benar berani, apakah saya memerlukan pemimpin untuk membunuh anda secara pribadi? Saya ketua olah geng Blood Willow, Liu Piao Hong. Sufang memandang Cufang. Cufang, kamu berjanji akan melindungiku di kota pembunuh pertama. Mengapa kamu berkolusi dengan Blood Willow Gang sekarang? Apakah orang-orang dari tiga sekte misterius tertinggi semuanya menarik kembali kata-kata mereka seperti ini? Cufang mencibir dan berkata, apakah menurutmu aku idiot yang bisa dimanipulasi olehmu? Saya sudah menghubungi Ling Xingchen. Dia mengatakan bahwa di kota pembunuh pertama, aku bisa langsung membunuhmu selama kamu menyerahkan mayatmu padanya. Saya sudah bernegosiasi dengan Hallmaster Liu. Setelah membunuhmu, mayatmu akan menjadi milikku. Banyak kultifator di bawah platform pembantaian darah berdiskusi dengan penuh semangat. Anak itu tidak hanya menyinggung geng Blood Willow, tapi dia juga menyinggung Cufang dan Ling Xingchen dari tiga sekte misterius tertinggi. Bukankah anak ini terlalu sombong? Dia menyinggung para jenius dari tiga sekte misterius tertinggi, namun dia masih hidup. Anak ini pastinya ahli. Aku hampir tertipu olehnya. Setelah mengetahui apa yang terjadi, mereka menyadari bahwa Sufang jauh lebih menakutkan daripada yang mereka bayangkan. Liu Piao Hong berteriak pada Fu Tianqiang, yang menantang Sufang, Fu Tianqiang, tidakkah kamu ingin menantang anak itu? Saya akan memberi anda kesempatan, tetapi setelah anda membunuh anak itu, anda harus memberikan mayatnya kepada Cu Feng. Fu Tianqiang berkata, jika anak itu tidak menerima tantangan itu, apa yang bisa saya lakukan padanya? Itu bukan urusannya. Liu Piao Hong mencibir dengan galak. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan empat sosok meluncur dari telapak tangannya dan jatuh ke tanah. Melihat keempat orang ini, alis Sufang langsung melengkung. Keempat orang itu semuanya berasal dari klan ular iblis. Mereka adalah pasangan parubaya, anak laki-laki berusia tujuh atau delapan tahun, dan seorang wanita. Dia adalah wanita klan ular iblis yang telah diberikan pil oleh Sufang sebelumnya. Di ruang di mana platform pembantaian darah berada, para penggarap yang bukan jenderal pembantaian iblis setengah langkah akan terbelenggu oleh aura pembunuh di dalam ruang tersebut. Jika itu adalah seorang kultifator biasa, mereka akan baik-baik saja untuk sementara waktu. Namun, ketika keempat orang klan ular iblis ini dibebaskan oleh Liu Piao Hong, mereka segera mengeluarkan jeritan menyedihkan di bawah tekanan belenggu. Kulit mereka mulai pecah-pecah, dan darah terus mengalir keluar. Aura kehidupan mereka juga terus memudar. Mata Sufang memancarkan rasa dingin. Liu Piao Hong, mereka hanyalah manusia biasa dari klan ular iblis. Apakah kamu berencana menggunakan mereka untuk mengancamku? Liu Piao Hong mencibir. Jika Anda tidak menerima tantangan Fu Tian Qiang, maka Anda hanya bisa menyaksikan mereka mati di depan mata Anda. Mereka memang rendahan dan hidup mereka seperti debu, tapi kamu memberikan pil klan ular iblis rendahan ini. Anda tidak peduli dengan kehidupan mereka, bukan? Biarkan mereka pergi, dan saya menerima tantangan Fu Tian Qiang. Sufang berkata dengan tegas. Jika bukan karena dia memberikan pil kepada keluarga wanita klan ular iblis, mereka mungkin tidak akan menarik perhatian geng Blut Willow, dan mereka tidak akan dimusnahkan. Meski kehidupan mereka sederhana, mereka tidak memiliki hubungan khusus dengan Sufang. Jika dia hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun, itu akan bertentangan dengan hati Dao Sufang. Aku tidak mengira kamu akan menjadi orang baik. Jangan bilang kamu menyukai sampah klan ular iblis ini. Liu Piao Hong tertawa terbahak-bahak. Dengan lambayan tangannya, dia menggulingkan keluarga klan ular iblis keluar dari batas ruang di mana arena pembantaian berdarah berada. Sufang memandang Liu Piao Hong dan berkata dengan suara nyaring, Meskipun hidup mereka rendah, bertemu dengan saya adalah keberuntungan dan kesempatan mereka, dan mereka memiliki karma dengan saya. Jika kamu berani membunuh keluarga mereka, aku akan menghancurkan Blut Willow Gangmu. Aura pembunuh yang ganas membubung ke langit dan menyapu ke segala arah. Banyak kultifator di bawah arena pembantaian berdarah merasakan hawa dingin di hati mereka. Sufang, Liu Piao Hong, dan para ahli dari Blut Willow Gang juga mengalami sedikit perubahan ekspresi. Segera, Liu Piao Hong mencibir dengan jijik. Kamu sebenarnya ingin menghancurkan Blut Willow Gangku. Fu Tian Qiang, bunuh dia. Fu Tian Qiang melompat dari bawah arena dan mendarat di arena pembantaian berdarah. Dia berteriak pada Sufang dengan dominan, Nak, kemenanganku yang kedelapan bergantung padamu. Sufang berkata dengan acu tak acu, Sebaliknya, kemenangan keduaku di kota Starkiller nomor satu akan diperoleh darimu. Kultifator alam dao kecil, Biarkan aku melihat seberapa besar percikan yang bisa kamu hasilkan. Fu Tian Qiang mencibir dengan jijik. Cu Feng berteriak keras dari bawah arena. Fu Tian Qiang, ingatlah untuk membiarkan jenazahnya tetap utuh. Ling Xingchen dan aku berhutang budi padamu kali ini. Jangan khawatir tuan muda Cu Feng, ini sangat mudah. Fu Tian Qiang langsung setuju, Dan kemudian seutas pemikiran muncul dari sela-sela alisnya. Dalam sekejap, Sufang melihat kapak perang sepanjang 30 meter Membawa aura menakutkan yang dapat membelah langit dan bumi Saat menebas ke arahnya. Untayan pemikiran ini mengandung Keinginan yang mendominasi dan menaklukkan segalanya, Dan itu meledak menuju dunia spiritual Sufang Bahkan sebelum kapak perangnya bisa turun. Pemikiran ini cukup untuk menyaingi Seorang ahli di alam daulor tingkat rendah. Tak heran jika Fu Tian Qiang mampu meraih tujuh kemenangan Di arena pembantaian berdarah. Fu Tian Qiang, aku tidak akan membiarkan mayatmu utuh. Sufang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Ketika Fu Tian Qiang menggunakan pemikiran ini, Sufang dengan cepat beralih antara avatar Suan Huang dan avatar Sue Sa, Dan bayangan pagoda menyelimuti tubuhnya. Suan Tian Cheng, leluhur Gregen, dan ahli tangguh lainnya Mencurahkan seluruh kekuatan mereka ke dalam avatar Suan Huang. Meskipun mereka tidak bisa dilepaskan di lembah darah, Mereka bisa menggabungkan kekuatan mereka dengan avatar Suan Huang. Ini adalah kemampuan luar biasa yang dibawa oleh avatar Suan Huang kepada Sufang. Pada saat ini, Sufang dengan cepat melampaui alam daulor sejati, Dan dia bahkan melampaui alam daulor dan daulor biasa. Berdebar, berdebar, berdebar. Enam lapisan bayangan pagoda tiba-tiba terbuka, Dan enam aura ilahi meletus seperti gunung berapi Saat menyapu ke arah untayan pemikiran yang sedang menebas. Kehendak dan aura daulis dalam untayan pemikiran bertabrakan Dengan enam aura ilahi, menyebabkan lapisan-lapisan itu runtuh. Bayangan kapak perang juga hancur akibat pengaruh enam aura dewa. Of! Fu Tianqiang berpikir bahwa meskipun pemikiran ini tidak dapat membunuh Sufang, Setidaknya akan dapat melukainya dengan parah. Dia tidak pernah membayangkan serangan balik mengerikan Seperti itu akan menunggunya. Karena lengah, pelindung darah Fu Tianqiang hancur, Dan avatar Sui seretak lapis demi lapis saat dia terpaksa mundur berulang kali. Aura Sufang melonjak saat enam aura dewa terus menghancurkan Fu Tianqiang. Bagaimanapun, Fu Tianqiang belum mencapai puncak Daolord, Sedangkan Sufang memiliki kekuatan luar biasa yang dapat menghancurkan Daolord biasa. Jadi, Fu Tianqiang tidak bisa lepas dari nasib dihancurkan oleh Sufang pada akhirnya. Mendesis! 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 Sufangda dengan ceroboh menyerap energi darah Fu Tianqiang yang sangat buruk, Dan tatapannya yang dipenuhi dengan niat membunuh yang ganas menyapu kerumunan. 2703 Di bawah tatapan mematikan Sufang, banyak kultifator menghindari tatapannya. Tidak ada yang berani menatap matanya. Di kota pembunuh pertama, Fu Tianqiang dianggap sebagai ahli yang kuat. Meskipun dia bukan ahli top, dia setidaknya berada di peringkat 50 besar. Tapi sekarang, dia dihancurkan oleh Sufang. Kekuatan seperti itu cukup untuk mengejutkan semua penggarap dan membuat mereka gemetar ketakutan. Sufang memandang Liu Piao Hong, dan matanya menjadi lebih dingin. Ayo pergi! Liu Piao Hong tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Dia segera membawa orang-orang dari Blood Willow Gang pergi. Suara mendesing gelombang. Seberkas cahaya berwarna darah jatuh dari bintang berwarna darah di langit, Menyelimuti Sufang dan membersihkan tubuh Blood Evil Dharma miliknya. Setelah menerima aura jahat darah Fu Tianqiang, tubuh Dharma jahat darah dibersihkan kembali. Kekuatan tubuh Dharma jahat darah Sufang meningkat pesat. Pelindung darahnya menjadi padat, dan pola bintang pembunuh di dada kanan juga mengembun. Suan Bao macam apa yang dia gunakan? Bagaimana dia bisa menghancurkan Fu Tianqiang? Saya tidak melihatnya dengan jelas, tapi itu pasti Suan Bao yang kuat. Luar biasa! Semua orang di bawah panggung bereaksi saat ini. Mereka diam-diam berkomunikasi satu sama lain melalui pikiran mereka. Mereka memandang Sufang dari waktu ke waktu. Tidak hanya mereka tidak memiliki rasa jijik sebelumnya di mata mereka, tetapi mereka juga memiliki lebih banyak rasa takut dan kagum. Di lembah darah, hanya kekuatan yang bisa memenangkan rasa hormat orang lain. Segala sesuatu yang lain, termasuk identitas, tidak bersifat langsung seperti kekuatan seseorang. Itu bukan Suan Bao. Itu adalah tubuh Dharma yang dikembangkan dari Suan Bao. Chu Feng memang berasal dari tiga sekte misterius tertinggi. Dia bisa melihat detail hantu pagoda yang muncul di tubuh Sufang. Berapa banyak tubuh Dharma yang dimiliki orang ini? Chu Feng juga sangat terkejut, bahkan sepuluh kali lebih banyak dari yang lain. Semakin banyak tubuh Dharma yang dimiliki seseorang, semakin menakjubkan bakat kultifasinya. Bakat Sufang mengejutkan Chu Feng dan sekaligus membuatnya cemburu. Jelas tidak mungkin membunuh Sufang dengan bantuan orang lain. Saya hanya bisa melakukannya sendiri. Dia tidak tahu rahasia apa yang dimiliki orang ini yang membuat Ling Xingchen bertekad untuk mendapatkan jenazahnya. Sepertinya Penatua Zusin juga ada di sini untuknya. Ayo bunuh dia dan ambil hartanya. Chu Feng menatap Sufang yang diselimuti sinar merah darah. Matanya berangsur-angsur menjadi panas terik. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, pilar lampu merah darah di sekitar Sufang menghilang. Dia segera melompat dari tahap pembantaian darah dan langsung menuju penghalang. Setelah melewati formasi susunan, Sufang melihat wanita klan ular iblis dan keluarganya terbaring dalam genangan darah. Orang tua dan adik laki-laki wanita ular itu semuanya telah dipenggal, dan mereka sudah mati. Adapun wanita klan ular iblis, dia dipotong menjadi dua di bagian pinggang, tapi dia masih bernapas. Kemarahan dan kebencian muncul di hati Sufang. Begitu meletus, pasti mampu membakar langit. Sufang menggunakan kekuatan yang yang mendalam untuk menyelimuti wanita iblis ular itu, dan energi yang yang menopang kehidupan terus mengalir ke dalam tubuh wanita itu. Darah dari luka wanita itu terhenti, dan energi darah terus melonjak, terus-menerus menumbuhkan daging dan darah baru. Auranya juga sedikit pulih. Kemudian, Sufang melepaskan kesadarannya dan berbicara di benak wanita iblis ular itu, apakah itu dilakukan oleh Blut Willow Gang? Itu mereka. Mereka memintaku untuk memberitahumu bahwa Blut Willow Gang sedang menunggumu untuk membantai mereka. Tuanku, tolong jangan tertipu. Hidupku murah, dan tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawamu untukku dan hidupku. Kehidupan keluarga yang murah. Tidak ada yang mampu memprovokasi Blut Willow Gang di kota pembunuh pertama. Ini salahku. Aku sudah mengatakan bahwa jika Blut Willow Gang berani menyakitimu, aku akan membantai Blut Willow Gang dan membiarkan seluruh Blut Willow Gang dikuburkan bersama keluargamu. Aku, Sufang, selalu menepati kata-kataku. Sufang berkata dengan tenang. Dia menempatkan wanita klan ular iblis dan mayatnya di tanah ke dalam tubuh Dharma hukum surgawinya. Setelah membiarkan Suansin merawat wanita itu, Sufang dah langsung berjalan menuju Blut Willow Gang. Geng Blut Willow bisa dianggap sebagai kekuatan yang kuat di kota pembunuh pertama. Mereka menempati area seluas beberapa ratus hektare di kota. Sufang datang ke Blut Willow Gang selangkah demi selangkah. Mereka sudah menerima kabar bahwa Sufang akan datang. Tidak ada seorang pun di rumah batu terluar tempat para penggarap Blut Willow Gang dulu tinggal. Sufang melewati gang-gang di antara rumah-rumah batu dan sampai di gerbang sebuah istana. Dengan menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa, dia merasakan ada lebih dari seratus pembudidaya di istana, dan ratusan lainnya datang dari belakang. Sufang menunjukkan senyuman yang mendominasi dan dingin dan langsung berjalan ke dalam istana. Wah, kamu benar-benar datang. Liu Piao Hong telah menunggu di istana bersama ratusan petani. Saat dia melihat Sufang, dia tersenyum bangga. Karena aku bilang aku akan membantai geng Blut Willow, aku pasti akan melakukannya, kata Sufang ringan. Sepertinya tebakanku benar, hubunganmu dengan wanita jalang murahan itu benar-benar tidak biasa. Seorang kultifator yang bermartabat sebenarnya bersama dengan wanita jalang dari klan ular iblis. Aku tertawa terbahak-bahak, hahaha. Liu Piao Hong diejek tanpa menahan diri. Para penggarap Blut Willow Gang di belakangnya juga tertawa terbahak-bahak dan gila. Seorang pria besar seperti menara besi berkata dengan nada menghina, Liu Piao Hong, apakah kamu salah? Bagaimana anak ini bisa membunuh Fu Tian Qiang? Liu Piao Hong berkata, bagaimana saya bisa salah jika saya melihatnya dengan mata kepala sendiri? Jangan lengah saat menyerang nanti. Cahaya ilahi Sufang menyelimuti para penggarap geng Willow Darah dan bertanya, mengapa pemimpin gengmu tidak keluar? Pria besar seperti menara besi itu mencibir dengan nada menghina, apakah menurutmu kamu memenuhi syarat untuk mengeluarkan pemimpin geng? Setelah aku membunuh kalian semua, dia akan keluar secara alami. Suara dingin Sufang masih bergema. Sosoknya bersinar dan dia bergegas menuju Liu Piao Hong. Ledakan, ledakan, ledakan. Segala macam pikiran, Suwan Bao, dan serangan magis mengalir menuju Sufang seperti air pasang dan menelan sosoknya dalam sekejap. Kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Bagaimana kamu bisa membunuh Fu Tian Qiang? Pria besar seperti menara besi itu tertawa dengan nada menghina. Tidak, hati-hati. Liu Piao Hong terkejut pada awalnya, tapi kemudian cahaya ilahinya langsung berubah dan dia memperingatkan pria besar itu dengan keras. Chi. Sosok Sufang muncul di belakang pria besar itu. Cahaya merah muncul dari matanya saat dia menggunakan True Eyes of Destruction. Itu mengembun menjadi jarum pemikiran dan langsung ditembakkan ke kepala pria besar itu. Pria besar itu terhuyung. Pada saat ini, telapak tangan kanan Sufang seperti pedang dan langsung menusuk punggung pria besar itu, menembus pelindung darahnya dan meraih jantungnya dengan tangan kanannya. Mendesis. Mendesis. Kehidupan, darah, dan kijahat darah pria besar itu mengalir keluar dari telapak tangan Sufang dengan gila-gilaan dan ditelan oleh tubuh Dharma jahat darah Sufang. Ternyata Sufang telah menggunakan Passage of Time Divine Sense untuk bekerja sama dengan kemampuan Flaming Dream Illusionary Cloud untuk menciptakan ilusi. Dia telah meninggalkan ilusi untuk membunuh orang-orang dari Blood Willow Gang, sementara tubuh aslinya telah tiba di belakang pria besar itu beberapa saat sebelumnya dan memberikan pukulan fatal. Dalam sekejap, badan menara besi pria besar itu dengan cepat layu dan jatuh ke tanah. Beraninya kamu membunuh saudaraku. Liu Piao Hong menjadi gila. Seperti binatang buas, dia dengan ganas menerkam Sufang. Ledakan. 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 Sufang mengaktifkan sepatu penghenti apinya dan bergerak dengan gesit dan cepat di antara anggota Blood Willow Gang. Cerita naik dan turun satu demi satu. Dalam waktu kurang dari setengah jam, lebih dari 30 pembudidaya Blood Willow Gang telah dibunuh oleh Sufang. Mundur, bentuk formasi dan jebak dia. Liu Piao Hong kaget dan marah. Dia memerintahkan anak buahnya mundur dan mengepung Sufang bersama anggota geng yang datang dari luar. Yang mati berikutnya adalah kamu. Sufang memandang Liu Piao Hong tersenyum dingin dan menggunakan mata kehancuran sejati lagi. Ci, 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 ci. Liu Piao Hong terus melepaskan pikirannya yang berubah menjadi daun willow berwarna merah darah yang berkibar tertiup angin. Mereka memblokir pikiran Sufang dan akhirnya menghilangkan kekuatan mereka. Sementara itu, bayangan batang raksasa muncul dari mata Sufang dan menimbulkan gelombang pembantaian yang kejam dan ganas yang menghantam Liu Piao Hong. Pohon willow berwarna merah darah yang terbentuk dari pikiran Liu Piao Hong tak henti-hentinya melingkari gambar batang itu, namun mereka tidak mampu menghalangi serangannya yang sangat kuat dan terlempar ke udara. Namun, mereka tidak kehilangan nyawa. Anggota blood willow gang di dekatnya terpengaruh oleh hal ini, dan mereka terlempar terbang seperti dedaunan yang tertiup angin kencang. Tidak mungkin bagi mereka untuk membentuk formasi lebih lama lagi. Kalian semua, mundur. Sebuah suara yang tinggi terdengar dari dalam rumah di bagian dalam halaman, dan kemudian seorang lelaki tua muncul. Orang tua itu mengenakan jubah hitam yang ditutupi tanda pohon willow berwarna merah darah, dan auranya sangat halus. Anehnya, dia adalah seorang ahli di alam daulor tingkat menengah. Berbeda dengan para penggarap lain yang memasuki blood gorge untuk menenangkan diri, lelaki tua ini memiliki aura intisari blood gorge, dan dia sebenarnya adalah seorang ahli yang lahir di blood gorge. Su Fang tidak terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa manusia yang lahir di blood gorge benar-benar mampu berkultivasi hingga ketinggian seperti itu. Master of Blood Willow Gang jelas merupakan sosok yang tangguh. Sayangnya, dia lahir di Star Slater City, dan mustahil baginya untuk meninggalkan blood gorge seumur hidupnya. Dengan kata lain, dia hanya mampu menyatakan dirinya sebagai penguasa di Star Slater City. Kamu hanyalah seorang kultivator di alam dao sejati, namun kamu memiliki kekuatan yang luar biasa. Kamu benar-benar seorang jenius yang tiada taranya dari wilayah ilahi mendalam timur. Saya tidak pernah membayangkan bahwa blood willow gang saya benar-benar akan menyinggung sosok seperti itu. Mata lelaki tua itu bersinar dengan cahaya berdarah saat dia menatap Su Fang. Setelah itu, lelaki tua itu melanjutkan. Geng willow darahku tidak mau menjadi musuh dengan sosok sepertimu. Jadi, aku memutuskan untuk mundur selangkah dan menghapus semua permusuhan di antara kita. Kamu boleh pergi. Su Fang tercengang. Hapus semua permusuhan. Liu Piao Hong buru-buru berkata, Tuan, anak ini telah membunuh begitu banyak orang kita. Bagaimana kita bisa melepaskannya? Sementara itu, Su Fang berbicara dengan nada mendominasi. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jika kamu berani menyakiti wanita itu dan keluarganya, maka aku akan memusnahkan blood willow gang. Sekarang, masih banyak anggota blood willow gang yang masih hidup. Bagaimana saya bisa pergi? Orang tua itu berteriak dengan suara yang dalam, pembudidaya asing, jangan melangkah terlalu jauh. Jadi bagaimana jika aku bertindak terlalu jauh? Su Fang agresif dan memamerkan kemampuannya. Kill 11. Karena itu masalahnya, aku harus mengorbankan sebagian umurku untuk membunuhmu. Orang tua itu berteriak dengan anggun saat aura berdarah keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, pohon itu berubah menjadi pohon willow berwarna merah darah yang tingginya ribuan kaki. Kekuatan ilahinya benar-benar menyelimuti area di mana blood willow gang berada. Ci-Ci-Ci Daun willow berdarah berkibar dengan liar saat menyapu ke arah Su Fang dari segala arah. 2.704 Keributan yang disebabkan oleh blood willow gang telah membuat khawatir semua kekuatan di kota pembantaian pertama dan para penggarap di dalam arena pembantaian darah. Ketika mereka melihat Master Gang Blood Willow mengungkapkan kekuatan yang begitu hebat, para ahli dari berbagai kekuatan di kota pembantaian pertama dan para penggarap itu sangat terkejut dan terkejut. Master Gang Blood Willow sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Aku khawatir bahkan Daolord biasa pun tidak bisa menandinginya. Jika dia ingin mendominasi kota pembantaian pertama, maka geng Blood Willow mungkin sudah menjadi penguasa kota pembantaian pertama sejak lama. Anak itu akan mengalami kemalangan besar. Seorang kultifator Dao True Realm dengan sia-sia berniat memusnahkan Blood Willow Gang. Anak ini terlalu sombong. Di Blood Valley, orang sombong biasanya mati paling cepat. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, dan mereka merasa Su Fang pasti akan mati. Meskipun Su Fang baru saja membunuh Futian Qiang, Futian Qiang tidak bisa dianggap ahli sejati jika dibandingkan dengan Master Gang Blood Willow. Pada saat ini, Su Fang terjebak dalam belenggu Master Gang Blood Willow, jadi bagaimana mungkin dia tidak mati? Hah gelombang! Sesosok muncul di langit di atas wilayah Blood Willow Gang. Di dalam Star Slatter City, terdapat belenggu yang melarang penerbangan di langit, sehingga sangat sulit bagi para pembudidaya untuk terbang. Chu Feng telah mengeksekusi kemampuan spasial tiga sekte mendalam tertinggi dan mempertahankan kemampuannya untuk terbang, dan itu cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatannya luar biasa, dan itu menarik perhatian semua orang. Chu Feng berteriak keras, Tuan Gang Blood Willow, saya Chu Feng, murid khusus dari tiga sekte mendalam tertinggi. Ada yang ingin saya katakan. Huff, mungkinkah tiga sekte mendalam tertinggi bermaksud membela dia? Master Gang Blood Willow berbicara dengan nada yang mengerikan, tiga sekte mendalam tertinggi mendominasi wilayah ilahi mendalam timur, Chu Feng berkata, Tuan Gang, Anda salah paham. Saya hanya ingin membuat kesepakatan dengan Tuan Gang. Su Feng memiliki dendam dengan sekte saya. Setelah Tuan Gang membunuh orang gila itu, saya berharap Tuan Gang dapat menyerahkan mayatnya kepada saya. Saya bersedia meminum lima ribu pil kelas menengah. Lima ribu pil obat kelas menengah untuk ditukar dengan mayat. Sungguh luar biasa dari tiga sekte mendalam tertinggi. Kesepakatan, Master Gang Blood Willow langsung menyetujuinya. Hampir tidak ada sumber daya budidaya di lembah darah. Lima ribu ramuan kelas menengah bukanlah jumlah yang kecil. Kau memperlakukan kami, Su Feng, seperti babi dan domba yang menunggu untuk disembeli. Sayangnya, masih terlalu dini bagimu untuk berpuas diri. Di kota pembunuh bintang nomor satu, masih belum ada orang yang bisa menghentikanku. Su Feng mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Laba-laba keberuntungan, aku serahkan padamu. Sedotlah keberuntungan mereka sampai kering. Mata Su Feng menunjukkan rasa dingin yang tiada taraf, dan dia melepaskan laba-laba itu tanpa ragu-ragu. Ini juga pertama kalinya dia melepaskan laba-laba keberuntungan setelah menundukkannya di rawa. Terima kasih Tuan. Setelah laba-laba menelan sebagian dari tujuh teratai darah berwarna, ia berubah menjadi laba-laba yang hidup. Tubuhnya sangat jernih, dan Su Feng merasa sulit mengasosiasikannya dengan monster yang pernah menyebabkan kehancuran ras asing yang kuat. Namun, dia ada dalam takdir yang samar-samar terlihat. Selain Su Feng, sulit bagi orang lain untuk melihat keberadaannya. Mendesis. Mendesis. Laba-laba keberuntungan meludahkan untayan sutra laba-laba, yang langsung menembus lapisan daun willow berwarna darah dan memasuki tubuh pemimpin geng Blut Willow. Pemimpin geng Blut Willow hendak menekan Su Feng. Saat dia merasa berpuas diri dan merajalela, dia merasakan nasib tak kasat mata mengalir dalam sekejap. Dia langsung ketakutan. Saat takdir berlalu, hubungan antara pemimpin geng Blut Willow dan lembah darah juga melemah dengan cepat. Dia kehilangan kendali atas kekuatan lembah darah dan daun willow yang menyerang Su Feng dengan cepat hancur lapis demi lapis. Bahkan Blut Willow yang besar, yang merupakan darmakaya dari master geng Blut Willow, mulai memudar. Sialan, keterampilan jahat macam apa ini? Bagaimana bisa melahap takdirku? Ah! Pemimpin geng Blut Willow dengan panik melepaskan pikirannya, mencoba menghancurkan kekuatan yang terus-menerus melahap nasibnya. Namun, keberadaan menakutkan macam apa yang dimaksud dengan laba-laba keberuntungan. Meskipun laba-laba keberuntungan yang ditundukkan oleh Su Feng masih di bawah umur, itu bukanlah sesuatu yang bisa disingkirkan oleh pemimpin geng Blut Willow. Tidak peduli bagaimana dia melawan, dia hanya bisa membiarkan nasibnya dilahap oleh laba-laba keberuntungan. Para ahli dari kekuatan lain di kota pembunuh pertama, serta yang mengalaminya, semuanya terkejut dan tercengang saat melihat pemandangan ini. Apakah pemimpin geng Blut Willow tiba-tiba tersihir? Omong kosong, bisakah seorang guru tahu disihir? Saya pikir dia terluka oleh sihir Su Feng yang tiada taranya, dan ada yang salah dengan dunia spiritualnya. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, tapi mereka semua bingung. Chu Feng juga kaget dan terpana. Dia memandang Su Feng, ragu apakah akan menyerang secara pribadi. Semuanya, serang dan bunuh anak itu. Pemimpin geng Blut Willow juga mengetahui bahwa masalahnya adalah Su Feng, jadi dia segera mengeluarkan perintah kepada bawahannya. Astaga, 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 ratusan pembudidaya Blut Willow gang benar-benar menjadi gila. Mereka membakar kijahat darah mereka dan dengan ganas menyerang Su Feng. Menekan mereka semua. Su Feng mengeluarkan suara penuh niat membunuh kepada laba-laba keberuntungan. Engah. Laba-laba keberuntungan membuka mulutnya dan mengeluarkan kabut putih. Saat kabut putih bergulung dan menyapu, itu mengungkapkan kekuatan malapetaka dan kemalangan yang aneh. Dalam sekejap, kabut putih menyapu ke segala arah. Para penggarap Blut Willow gang tidak bisa melihat kabut putih sama sekali, dan mereka bergegas ke dalam kabut putih. Mendesis. Kabut putih meresap ke dalam tubuh banyak penggarap Blut Willow gang, dan kekuatan bencana dan kemalangan yang menakjubkan dengan cepat melahap keberuntungan mereka. Pada saat yang sama, kabut putih juga mengandung kekuatan mengerikan yang dapat menyebabkan kehidupan layu dan mati karena penyakit, menyebabkan para pembudidaya menjadi lengah. Entah kenapa, vitalitas para penggarap Blut Willow gang itu mulai layu. Mereka memuntahkan setegup darah hitam, dan tubuh mereka diliputi aura kematian. Dalam waktu selusin nafas, ratusan pembudidaya Blut Willow gang yang bergegas ke Su Fang semuanya tergeletak di tanah. Mereka belum mati, dan mereka berjuang di tanah kesakitan, mengeluarkan gelombang jeritan yang melengking. Su Fang, yang memiliki laba-laba bergerak, mengalami bencana besar. Siapapun yang memprovokasi dia akan menimbulkan bencana yang akan menghancurkan seluruh keluarga mereka. Para penggarap Blut Willow gang membunuh keluargamu, jadi aku akan menghancurkan Blut Willow gang. Alasi baik-baik, Su Fang menunjukkan kekuatannya kepada wanita klan setan ular di tubuh Dharma Jalan Surgawi. Terima kasih, tuanku. Wanita dari klan iblis ular tidak menyangka bahwa Su Fang akan benar-benar menghancurkan geng Blut Willow. Melihat apa yang terjadi di luar, dia sangat terkejut hingga dia hampir tidak dapat berbicara. Kultifator jahat, orang itu pastilah seorang kultifator jahat. Liu Piao Hong, bagaimana kamu memprovokasi musuh yang begitu mengerikan? Pemimpin geng Blut Willow menangkap Liu Piao Hong di udara dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Liu Piao Hong gemetar saat dia memberitahu pemimpin geng Blut Willow semua yang telah terjadi. Dia ingin menghancurkan Blut Willow Gang demi wanita rendahan dari klan iblis ular. Pemimpin geng Blut Willow terkejut dan terpana. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya, dan hatinya penuh dengan keluhan. Jika bukan karena kamu, bagaimana Blut Willow Gang bisa memprovokasi iblis seperti itu? Dia hanya bisa menyaksikan para penggarap Blut Willow Gang mati satu demi satu. Pemimpin Blut Willow Gang juga terus-menerus dilahap. Dia terkejut dan marah, dan dia menamparkan kepala Liu Piao Hong, menyebabkannya berubah menjadi kabut berdarah. Su Fang berjalan menuju pemimpin Blut Willow Gang selangkah demi selangkah. Ketika dia melewati para penggarap geng Blut Willow, dia membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Pemimpin geng Blut Willow sangat ketakutan. Dia menggunakan gerakan tubuhnya untuk melarikan diri. Tetapi pada saat ini, laba-laba itu membuka mulutnya dan meludahkan benang sutra yang terjalin menjadi jaring besar, mengikat pemimpin Blut Willow Gang. Dalam sekejap, pemimpin Blut Willow Gang merasa seluruh tubuhnya diselimuti kemalangan dan bencana. Kemanapun dia melarikan diri, dia tidak bisa lepas dari nasib ditindas. Terlebih lagi, dia kehilangan keberuntungannya dan ditolak oleh kehendak lembah darah. Dalam sekejap, dia kehilangan semua kekuatan sihir, kemauan, dan kekuatannya. Kecuali tubuhnya yang masih bisa bergerak, dia kehilangan seluruh kekuatannya yang lain. Pemimpin Blut Willow Gang buru-buru berlutut dan memohon belas kasihan. Lepaskan aku. Aku bersedia tunduk pada Tuhan dan menjadi budakmu. Aku akan membantu Tuhan menjadi penguasa kota pembunuh bintang pertama. Sudah terlambat. Su Fang berkata dengan acuh tak acuh. Bintang pembunuh di pelindung darah tiba-tiba mengeluarkan aura pembunuh yang ganas yang menyapu pemimpin geng Blut Willow. Nak, jika memungkinkan untuk melepaskan orang, kamu harus mengampuni mereka. Jangan melangkah terlalu jauh. Seorang ahli kota pembunuh bintang yang sedang menonton dari jauh tiba-tiba kultivasinya berada pada level yang sama dengan pemimpin Blut Willow Gang. Namun, kalau dilihat dari auranya, dia jauh lebih kuat dari pemimpin Blut Willow Gang. Itu adalah pemimpin kekuatan nomor satu kota pembunuh bintang, Sekte Jiwa Patah. Dia benar-benar mengambil tindakan. Huff, anak itu terlalu sombong. Jika Sekte Jiwa Patah tidak mengambil tindakan, dia akan benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di kota pembunuh bintang. Bahkan naga yang kuat pun tidak dapat menekan ular lokal. Lembah darah bukanlah wilayah ilahi mendalam timur. Bagaimana bisa seorang kultivator asing begitu sombong? Para ahli kekuatan kota pembunuh bintang semuanya bersemangat. Su Fang mencibir, kamu ingin ikut campur dalam urusanku. Master Sekte Jiwa Patah berkata dengan anggun, lepaskan pemimpin gang Blut Willow dan aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa hari ini. Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku, Su Fang? Su Fang mencibir dengan dominan. Sosoknya melintas dan menerkam ke arah pemimpin Blut Willow Gang. Kurang ajar. Master Sekte Jiwa Patah sangat marah. Pikirannya langsung berubah menjadi tangan besar yang meraih Su Fang. Siapa yang menyangka bahwa Su Fang akan menggunakan kemampuan ilahi perjalanan waktu, dan ada sepersekian detik antara dia dan Master Sekte Jiwa Patah. Juga dalam sepersekian detik inilah Su Fang menggunakan segel untuk membelenggu pemimpin geng Blut Willow dan kemudian menyedotnya ke dalam ruang di dalam tubuhnya. Kamu sedang mendekati kematian. Master Sekte Jiwa Patah sangat marah. Glabelanya bersinar dan mengeluarkan Suan Guang. Itu langsung meletus dan ruang di sekitarnya segera berubah menjadi domain pedang tanpa batas. Chi 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 Niat pedang yang menakjubkan tidak hanya berisi sajak dao pedang tertinggi, tetapi juga kekuatan untuk merobek jiwa dan menghancurkan hati dao. Ledakan Su Fang segera beralih antara tubuh Suan Huang Dharma dan tubuh Dharma Iblis Darah. Sosoknya berubah menjadi bayangan pagoda enam lantai. Garis-garis ki pedang, kemauan, dan sajak dao menghantam tubuh Suan Huang Dharma, menyebabkan bayangan pagoda bergetar hebat dan mulai hancur selapis demi selapis. Pada saat ini, laba-laba tiba-tiba mengeluarkan sehelai sutra laba-laba. Master Sekte Jiwa Patah merasakan kekuatan misterius merembes ke dalam tubuhnya. Kemudian, peruntungannya mulai mengalir deras. Kekuatan gaib jahat macam apa ini? Itu benar-benar bisa melahap keberuntunganku yang tertinggi. Sialan, sial. Jika pemimpin geng Blut Willow mati, maka dia mati. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kenapa aku harus berdiri untuk dia? 2705. Siapa lagi yang ingin membela Master Geng Blut Willow? Mata dingin Sufang menyapu ke segala arah. Kemanapun dia pergi, para ahli dari kekuatan utama di Starkiller City, serta para peserta pelatihan, semuanya gemetar. Bahkan Master Sekte Jiwa Patah sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri, dan dia bahkan tidak tahu cara apa yang digunakan Sufang. Sekarang dia membela Master Geng Blut Willow, bukankah dia sedang mencari kematian? Sufang memandang Cu Feng dan mencibir, Tuan Muda Cu Feng, bukankah Anda berencana menukar 5000 pil kelas menengah dengan mayat saya? Kenapa kamu tidak datang? Huh, ini kota pembunuh bintang nomor satu. Aku akan membiarkanmu menjadi sombong selama beberapa hari. Saat kamu datang ke kota pembunuh bintang nomor tiga dan bertemu Ling Sing Chen, aku akan melihat betapa sombongnya kamu. Wajah Cu Feng muram, sosoknya bersinar dan dia terbang di atas Blut Willow Gang. Pada saat ini, keberuntungan ratusan anggota Blut Willow Gang terkikis oleh kekuatan bencana dan kemalangan yang disemburkan laba-laba. Ki penyakit dan kematian memasuki tubuh mereka, dan sebagian besar dari mereka di lapangan kosong di tengah halaman. Dia mengulurkan tangan dan mengambil mayat-mayat itu satu persatu, dan menggunakan tubuh Dharma Iblis Darahnya untuk melahap aura Iblis Darah di tubuh mereka dengan gila-gilaan. Orang-orang ini telah tinggal di kota pembunuh bintang sepanjang tahun, dan badan Dharma Iblis Darah mereka telah mengumpulkan aura Iblis Darah dalam jumlah yang mencengangkan. Pada saat ini, semuanya telah menjadi bahan kultivasi bagi Su Feng untuk meningkatkan tubuh Dharma Setan Darahnya. Selain itu, Su Feng juga memperoleh banyak manfaat Su Feng telah mengumpulkan lebih dari seribu batu Iblis Darah, yang pastinya merupakan jumlah yang sangat besar di lembah darah. Selain itu, Su Feng menemukan sejumlah besar benda spiritual langka di dalam cincin penyimpanan Master Gang Blood Willow, di antaranya adalah benda spiritual yang disebut Air Mata Ulat Sutra S, yang merupakan benda yang dibutuhkan untuk mengolah inti Tao Surgawi Hamil. Kali ini, Su Feng juga menghasilkan banyak uang dengan menghancurkan Blood Willow Gang. Tidak heran Master Sekte Jiwa Patah membela Gang Willow Darah. Dia pasti datang demi kekayaan Blood Willow Gang. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan utama di kota pembunuh bintang nomor satu. Setelah bertahun-tahun terakumulasi, pasti kaya. Pada akhirnya, semuanya menguntungkan Su Feng. Saat kidarah jahat di dalam mayat dimakan, darah jahat Dharma Kaya Su Feng meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Blood Armor di tubuhnya sepertinya terbuat dari material. Prasasti darah misterius mulai mengembun di atasnya. Area yang ditutupi oleh Blood Armor bukan lagi bagian penting dari avatar jahat darah, tetapi menyebar pembantaian di dadanya juga telah mengembun sepenuhnya. Ini berarti Su Feng sekarang memiliki ketinggian jenderal pembantaian berdarah ilahi bintang satu. Saat Su Feng menyerapki darah yang menyedihkan untuk diolah, berita tentang dia membantai geng Willow Darah dan memaksa Master Sekte Jiwa Patah mundur dengan cepat menyebar ke kota pembunuh bintang pertama, mengejutkan seluruh kota. Pasukan yang bercokol di kota pembunuh bintang pertama dengan tegas memerintahkan semua penggarap di pasukan mereka untuk tidak memprovokasi Su Feng. Selama Su Feng berada di Starkiller City, semua orang harus menjaga sikap. Menurut para pemimpin pasukan itu, Su Feng adalah orang gila yang tidak masuk akal. Dia benar-benar telah memusnahkan seluruh geng Blood Willow untuk seorang wanita iblis ular rendahan. Jika mereka benar-benar memprovokasi dia, bukankah itu buruk? Para penggarap dari kekuatan besar dan dunia mistik dari alam ilahi mendalam timur juga diam-diam memutuskan bahwa bahkan jika mereka harus menantang Cu Feng, mereka sama sekali tidak akan menantang Su Feng. Su Feng adalah bintang malapetaka, bintang pembantaian. Satu demi satu, manusia di kota pembunuh bintang, termasuk ras asing, datang ke bekas wilayah geng Willow Darah dan bersujud kepada Su Feng dari jauh. Di masa lalu, manusia dan ras asing yang lahir di Starkiller City tidak bisa dianggap sebagai manusia sama sekali. Mereka secara tidak sengaja diintimidasi dan dibunuh oleh para petani. Bahkan mereka sendiri tidak menganggap dirinya sebagai manusia. Mereka mengira bahwa mereka dilahirkan untuk ditindas oleh para penggarap. Su Feng sebenarnya telah memusnahkan geng Willow Darah untuk seorang wanita ular iblis. Para penggarap Blut Willow Gang yang biasanya tinggi dan perkasa dibantai olehnya seperti ayam. Baru pada saat itulah manusia dan ras asing menyadari bahwa mereka juga manusia dan berhak untuk hidup. Hati mereka dipenuhi dengan rasa terima kasih yang tak ada habisnya kepada Su Feng saat mereka bersujud. Sekitar 500 tahun. Dalam 500 tahun ini, kota pembunuh bintang pertama tidak pernah sedamai ini. Kota yang penuh dengan pembantaian ini sebenarnya lebih damai dibandingkan beberapa kota di dunia mistik. Benar-benar aneh. Beberapa pembudidaya yang datang ke Starkiller City kemudian berpikir bahwa mereka datang ke tempat yang salah. Su Feng membantai geng Blut Willow. Kekuatan pencegahnya sebenarnya sangat menakutkan. Pada hari ini, cahaya berdarah membubung ke langit dan mendarat di bintang berwarna darah di atas kota, menyebabkannya bergetar. Segera setelah itu, suara Su Feng yang dipenuhi dengan pembunuhan dan kesenangan bergema di seluruh kota. Semua orang di Starkiller City tidak bisa menahan gemetar. Su Feng perlahan berdiri dari tanah dan merasakan tubuhnya sendiri. Dia sangat bahagia di hatinya. Setelah melahap kidarah dari ratusan kultifator, terutama pemimpin geng Blut Willow, tubuh Dharma Iblis Darah mengandung kidarah iblis dalam jumlah yang sangat besar. Ditambah dengan batu iblis darah, tubuh Dharma Iblis Darah Su Feng akhirnya meningkat ke ketinggian baru setelah 500 tahun penyerapan dan peleburan. Seluruh tubuhnya ditutupi pelindung darah, dan bahkan tanda darah muncul di wajahnya. Dia tampak seperti inkarnasi dewa pembantaian. Pola Starkiller di dadanya sudah lengkap. Meski tidak terlihat terlalu terang, sebenarnya ia mengandung aura pembunuh yang sangat agung. Saya sekarang memiliki kekuatan jenderal pembantaian ilahi bintang 1. Saatnya meninggalkan kota pembunuh bintang pertama. Dia tidak punya pilihan selain pergi. Meskipun dia belum memenangkan 10 pertempuran, dia telah maju dari jenderal pembantaian ilahi setengah langkah menjadi jenderal ilahi bintang 1 dengan membunuh para penggarap dan memperolehki iblis darah mereka. Bintang di atas Starkiller City menolaknya, menunjukkan bahwa dia harus meninggalkan First Starkiller City dan memasuki Second Starkiller City. Ular Iblis Pikiran Sufang muncul di dalam avatar Dao Surgawi. Tuanku Ketika wanita ular iblis itu melihat gambar Sufang, dia dengan hormat berlutut dan bersujud. Setelah bertahun-tahun, wanita itu sudah pulih. Karena wanita ini lahir di lembah darah, dia dilahirkan dengan ki iblis darah. Oleh karena itu, dia sangat dekat dengan Lao dan dianggap sebagai pelayannya. Dia bahkan mengajarinya metode budidaya klan ilahi asura dan kemampuan ilahi untuk mengolah ki iblis darah. Pada saat ini, wanita ular iblis itu bukan lagi makhluk fana. Dia adalah seorang kultifator dengan beberapa kultifasi. Sufang menganggup dan bertanya, saya akan meninggalkan kota pembunuh bintang pertama. Kemana Anda harus pergi? Lao datang melalui barisan. Meskipun wanita ini berasal dari ras asing, namun secara alami dia cocok untuk mengembangkan dao pembantaian. Serahkan dia padaku. Saat aku melampaui alam semesta pancang, aku pasti akan melatihnya menjadi penerus asura. Tetapi, Sufang tersenyum pahit. Begitu makhluk hidup yang lahir di lembah darah meninggalkan lembah darah dan pergi ke dunia luar, kekuatan tak kasat mata akan dengan cepat melahap kehidupan mereka. Mereka akan mati dengan sangat cepat. Belum pernah ada presiden sebelumnya. Hal yang sama pasti terjadi pada wanita ular iblis itu. Lao mendengus dan berkata, ada apa? Sekarang kamu sudah menjadi lebih kuat, kamu bahkan tidak bisa menggunakan wajahku. Tentu saja, tentu saja. Sufang menyeka keringatnya dan segera menyetujui. Jika dia ingin membawa wanita ini keluar dari lembah darah, dia harus menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk memotong karma antara dia dan lembah darah. Namun, dengan cara ini, Sufang harus menghabiskan banyak tenaga hidupnya. Tidak ada jalan lain. Bagaimanapun, Lao telah berbicara. Wanita ular iblis itu terkejut dan bahagia. Dia terus bersujud pada Sufang. Menarik kesadarannya, Sufang langsung menuju platform pembantaian darah. Bain itu akhirnya meninggalkan Blut Willow Gang. Dengan kekuatannya, siapa yang bisa mengalahkannya di platform pembantaian darah? Itu yang terbaik. Selama Bain ini meninggalkan kota pembunuh bintang pertama, kita akhirnya bisa bernapas lega. Kekuatan-kekuatan besar berebut untuk menyebarkan berita tersebut. Sebelum Sufang pergi, beberapa kekuatan mulai merayakannya. Dia melewati penghalang dan memasuki platform pembantaian darah. Sama seperti sebelumnya, ribuan pembudidaya berkumpul di bawah platform pembantaian darah, tetapi ada banyak wajah baru. Sufang menyapu kerumunan dengan cahaya ilahi, tetapi dia tidak dapat menemukan sosok Cu Feng. Sepertinya dia seharusnya memenangkan 10 ronde dan meninggalkan kota pembunuh bintang pertama. Cu Feng tidak punya pilihan. Jika dia tidak pergi, ketika Sufang menantangnya di platform pembantaian darah, dia pasti akan mati jika menerima tantangan tersebut, tetapi jika dia tidak menerima tantangan tersebut, dia akan kehilangan muka. Lebih baik pergi secepat mungkin. Di platform pembantaian darah, seorang kultifator baru saja membunuh lawannya dan memenangkan satu ronde. Setelah menerima pemurnian darah dan Ki jahat, dia berteriak dengan arogan kepada penonton di bawah platform, siapa yang berani menantangku. Untuk sesaat, platform pembantaian darah terdiam. Kultifator menjadi semakin sombong. Saya sudah memenangkan 8 ronde. Siapa yang berbaik hati mengirimi saya ronde berikutnya? Hahaha. Tiba-tiba gelombang. Suara tenang terdengar dari bawah peron. Bisakah kamu turun duluan? Nak, bangunlah ke sini jika kamu punya nyali. Pria besar itu melihat ke arah suara itu dan menemukan bahwa orang yang berbicara adalah seorang kultifator Dao Trurilem. Setelah tertegun sejenak, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Suara mendesing. Sufang melompat ke platform pembantaian darah. Nak, karena kamu mengirimiku peluru, aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Ah. Kultifator itu mencibir dengan mendominasi pada awalnya, tetapi ketika dia melihat wajah Sufang, dia tiba-tiba merasa seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mencekik lehernya. Ekspresi arogan di wajahnya menghilang dan digantikan oleh rasa kagum dan takut. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Itu hanya lelucon. Itu hanya lelucon. Tuan, jangan dianggap serius. Kaki kultifator itu menjadi lunak. Dia tersandung ke bawah peron dan jatuh ke tanah, tampak sangat menyedihkan. Seorang kultifator Dao Trurilem. Sebenarnya ada kultifator Dao Trurilem di Starkiller City. Sekarang, akhirnya ada kesemak lembut untuk dicubit. Seorang kultifator yang baru saja memasuki kota pembunuh bintang pertama melihat kultifasi Sufang dengan jelas dan langsung terkejut serta bahagia. Dia langsung menuju platform pembantaian darah. Namun, ketika dia sampai di bawah peron, dia menemukan bahwa orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan aneh. Baru kemudian dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan tiba-tiba berhenti. Apa yang telah terjadi? Kultifator yang baru tiba merasa bingung. Seorang kultifator parubaya di sebelahnya mencibir dan berkata, Idiot, orang di peron bernama Sufang. Jika kamu ingin mati, cepat naik ke peron. Sufang, siapa Sufang? Kultifator itu masih tidak mengerti, tapi dia menghilangkan gagasan untuk naik ke platform untuk menantangnya. Pada saat ini, 2706. Sufang diselimuti oleh distorsi spasial dan tanpa sadar diteleportasi keluar dari kota pembunuh bintang pertama. Ketika semuanya kembali normal, Sufang melihat sekeliling dan menemukan dirinya berada di sebuah alun-alun di dalam kota. Sama seperti kota pembunuh bintang pertama, bintang berwarna merah darah tergantung di langit di atas kota pembunuh bintang kedua. Namun, kota ini lebih besar dari kota pembunuh bintang pertama, dan aura pembunuh yang dipancarkannya jauh lebih kuat. Ada banyak paviliun yang rapi dan indah di kota, yang benar-benar berbeda dari pemandangan kacau di kota pembunuh bintang pertama. Saat ini, suara seorang wanita terdengar dari belakang, Selamat datang di kota pembunuh bintang kedua, Tuanku. Sufang berbalik dan melihat seorang wanita berbaju hijau berdiri di belakangnya. Penampilannya biasa saja, tetapi budidayanya tidak rendah. Dia telah mencapai tahap tengah alam Dao Monarch. Sufang bertanya dengan heran, Siapa kamu? Wanita berbaju hijau terkejut saat mengetahui kultifasi Sufang. Kemudian, dia melihat baju besi berwarna merah darah Sufang dan gambar bintang pembunuh, dan keterkejutan muncul di matanya. Mendengar pertanyaan Sufang, wanita itu buru-buru menjawab, Nama saya King Suan. Saya berspesialisasi dalam melayani para kultifator yang memasuki kota pembunuh bintang kedua untuk berlatih. Seorang kultifator alam Dao Monarch tingkat menengah yang melayani para kultifator. Sufang memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Meskipun seorang penggarap Ranah Dao Monarch tingkat menengah tidak dianggap sebagai tokoh dikdaya di alam ilahi mendalam timur, mereka jelas merupakan ahli. Sulit dipercaya bahwa dia akan melayani para penggarap lainnya di kota pembunuh bintang kedua. King Suan tersenyum santai dan menjelaskan, di kota pembunuh bintang kedua, banyak kultifator yang avatar iblis darahnya terbunuh dalam proses pelatihan. Namun, mereka tidak ingin meninggalkan lembah darah, jadi mereka tinggal di kota pembunuh bintang kedua dan menggunakan berbagai macam senjata. Metode untuk mendapatkan Blutfin Seton Setelah mereka mengumpulkan cukup Blutfin Seton, mereka dapat membeli Blutfin avatar baru dari City Lords Mansion. Rumah Tuan Kota Ada rumah Tuan Kota di kota pembunuh bintang kedua. Informasi yang dibeli Sufang tentang lembah darah dari kamar dagang tidak menyebutkan hal ini. Yang membuat Sufang semakin terkejut adalah avatar Blutfin bisa dibeli. Harus diketahui bahwa sekali avatar iblis darah milik seorang kultifator terbunuh, mereka tidak dapat mengolahnya lagi. Sulit dipercaya bahwa seseorang dapat membeli badan Dharma Iblis darah baru di kota pembunuh kedua. Melihat ekspresi Sufang, King Suan sepertinya sudah menduganya. Dia tersenyum malu-malu, jika Anda ingin mempekerjakan saya, saya bisa menjelaskannya kepada Anda secara detail. Berapa banyak pil yang saya perlukan untuk mempekerjakan Anda? Di kota pembunuh bintang kedua, hanya batu jahat darah yang berharga. Meskipun pil obat juga dapat digunakan untuk diperdagangkan, pil obat tersebut tidak bisa dibandingkan dengan batu jahat darah. Penggarap seperti kami biasanya hanya menerima batu jahat darah. Harga saya tidak tinggi. Saya hanya akan menerima seratus batu jahat darah untuk pengabdian sepuluh ribu tahun. Baiklah, aku akan memberimu seratus batu jahat darah. Seratus batu jahat darah bukanlah jumlah yang kecil. Namun, dengan seseorang yang akrab dengan kota Starkiller kedua, itu akan menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Oleh karena itu, Sufang tidak ragu untuk mempekerjakan King Suan. Selama sepuluh ribu tahun ke depan, Anda akan menjadi majikan saya. Bolehkah aku tahu namamu? King Suan mengungkapkan ekspresi gembira. Sufang menjawab dengan jujur, Sufang. Jadi itu tuan muda Sufang. King Suan menganggup dan kemudian memberitahu Sufang beberapa hal tentang kota Starkiller kedua. Itu berbeda dari kota Starkiller pertama. Dahulu kala, kota Starkiller kedua telah dikendalikan oleh kekuatan misterius dan menjadi satu-satunya kekuatan di kota Starkiller kedua. Penggarap yang memasuki kota Starkiller kedua harus membayar sejumlah uang sewa dan tinggal di pavilion dan gua abadi yang dikendalikan oleh rumah tuan kota. Kalau tidak, mereka hanya bisa tidur di luar kota. Rumah tuan kota tidak hanya tidak memungut biaya sewa untuk beberapa murid dari kekuatan besar, tetapi mereka juga akan memberi mereka perlakuan khusus. Sufang terkejut. Latar belakang kekuatan itu pasti cukup besar, kan? Mengontrol kota Starkiller kedua tidak hanya memungkinkan seseorang untuk mengumpulkan kekayaan dalam jumlah yang mengejutkan, tetapi mereka juga dapat berteman dengan para jenius yang tiada tarannya dari berbagai kekuatan. Jika mereka tidak mempunyai pendukung yang kuat, bagaimana mereka bisa melakukan itu? King Suan menjawab, tentu saja. Beberapa orang berspekulasi bahwa kekuatan yang mengendalikan kota Starkiller kedua mungkin berasal dari pavilion surga. Sufang kemudian bertanya, penggarap tidak bisa tinggal di lembah darah terlalu lama. Mungkinkah orang-orang di rumah tuan kota bergilir sesekali? Tepat. King Suan terus menjelaskan. Tidak hanya pembangkit tenaga listrik di rumah tuan kota yang dirotasi secara teratur, tetapi rumah tuan kota juga akan merekrut pembangkit tenaga listrik dari para penggarap yang gagal dalam pelatihan mereka. Selain menjaga ketertiban di kota Starkiller kedua dan berdagang dengan para penggarap, rumah tuan kota tidak mengganggu pelatihan para penggarap. Selain itu, rumah tuan kota memiliki teknik terlarang yang dapat membantu para penggarap merekonstruksi tubuh Dharma Iblis darah mereka. Tentu saja mereka harus membayar harga yang pantas. Kamar dagang istana tuan kota juga dapat menyediakan berbagai sumber daya budidaya bagi para penggarap, namun harganya beberapa kali lebih mahal daripada di dunia mistik. Kamar dagang juga menjual sejenis ramuan yang disebut blood fin pill. Itu adalah obat mujarab yang luar biasa bagi para kultifator untuk memurnikan tubuh Dharma Iblis darah mereka. Semua petani berebut untuk itu. Oleh karena itu, rumah tuan kota tidak hanya tidak disukai oleh para penggarap, tetapi juga sangat populer. Sufang berpikir dalam hati, sepertinya rumah tuan kota tidak sederhana. Namun, ini tidak ada hubungannya sebaiknya aku cepat dan lulus pelatihan kota Starkiller kedua dan memasuki kota Starkiller ketiga. Kemudian, dia bertanya kepada King Suan tentang harga sewa pavilion dan gua tempat tinggal. Harganya sangat mencengangkan. Misalnya, pavilion paling biasa akan berharga seribu blood fin seton untuk disewa selama sepuluh ribu tahun. Sedangkan untuk tempat tinggal gua, harga tertingginya lebih dari sepuluh ribu. Sufang tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakan lidahnya ketika mendengar harganya. Rumah tuan kota hanya merampoknya. Terlebih lagi, ia merampoknya secara terbuka. Dia hampir tidak memiliki seribu blood fin seton, yang hanya cukup untuk menyewa pavilion selama sepuluh ribu tahun. Dia belajar dari King Suan bahwa ada banyak cara untuk mendapatkan batu iblis darah. Seseorang bisa pergi ke tambang di luar kota untuk menemukannya atau membunuh monster darah. Orang-orang seperti King Suan juga bisa mendapatkan batu iblis darah dengan memberikan layanan kepada penggarap lainnya. Tentu saja, seseorang juga bisa menjual suan bao, ramuan, dan sumber daya lainnya untuk ditukar dengan batu iblis darah. Harga sumber daya ini sangat rendah oleh kamar dagang. Jika seseorang ingin membelinya, mereka harus membayar beberapa kali lipat harganya. Cara termudah untuk mendapatkan blood fin seton adalah dengan memenangkan pertarungan di blood slatter stage dan langsung merebutnya dari tangan lawan. Tentu saja, jika lawannya adalah orang miskin seperti Su Fang, tentu saja mereka tidak akan mendapatkan apapun. Tuan Muda Su Fang, saya akan mengajak Anda menyewa sebuah pavilion. Lalu, saya akan menjelaskan beberapa aturan tahap pembantaian darah kepada Anda secara detail. King Suan memimpin Su Fang keluar dari alun-alun dan menuju jalan-jalan kota. Mereka berjalan di sepanjang jalan dan tiba di sebuah pavilion kosong. King Suan mengeluarkan sebuah token dan melepaskan Suan Guang yang mendarat di pelakat di atas pintu pavilion. Us, gelombang. Sebuah pikiran turun dan berubah menjadi bayangan seorang lelaki tua. Dia memandang Su Fang dengan acuh tak acuh. Berapa lama kamu berencana menyewanya? Sepuluh ribu tahun. Ini seribu batu iblis darah. Su Fang mengeluarkan cincin penyimpanan dari telapak tangannya. Ada seribu blutfin seton yang tersimpan di dalamnya. Sekarang, dia menjadi miskin lagi. Gambar ilusi lelaki tua itu mengeluarkan token berwarna darah dan membubuhkan sidik jari ke dalamnya. Dia melemparkan token itu ke Su Fang dan kemudian hantu lelaki tua itu berubah menjadi Suan Guang dan menghilang tanpa jejak. Su Fang menggunakan token itu untuk membuka pintu pavilion dan membawa King Suan masuk. King Suan mencatat aturan tahap pembantaian darah ke dalam slip giok. Tuan muda Su Fang, perhatikan baik-baik peraturannya. Jika Anda butuh sesuatu, telepon saja saya dengan Jimat Rune. Saya jamin saya akan berada di sana kapan saja. Setelah King Suan pergi, Su Fang menutup pintu pavilion dengan penghalang dan kemudian dengan cermat membaca slip giok. King Suan meninggalkan pavilion Su Fang dan kembali ke jalan. Dia tiba-tiba mengeluarkan Jimat Rune. Pendatang baru itu hanya berada di alam dao sejati. Saya tidak dapat mengetahui kekuatan spesifiknya untuk saat ini. Sebuah suara datang dari Jimat Rune. Seorang kultifator alam dao sejati dapat memasuki kota pembantaian bintang kedua. Apa kamu yakin? King Suan dengan hormat berkata, saya sangat yakin. Aneh, King Suan, informasi yang kamu ungkapkan kali ini sangat bagus. Menurutku kamu akan bisa menjual banyak batu jahat darah. Saya tidak peduli berapa banyak batu jahat darah yang bisa saya jual. Saya hanya ingin mendapatkan 10 batu jahat darah milik saya. Tentu saja Anda akan mendapat bagiannya. Terus awasi kultifator itu dan cari tahu latar belakangnya secepatnya. Selama informasinya bermanfaat, Anda akan mendapat bagian batu jahat darah. Ya, aturan tahap pembantaian darah kota pembantaian bintang kedua begitu kejam. Setelah membaca informasi di Slip Giok, Su Fang mengerutkan kening. Ternyata aturan tahap pembantaian darah kota pembantaian bintang kedua benar-benar berbeda dari kota pembantaian bintang pertama. Aturannya sebenarnya sangat sederhana. Jika seseorang ingin melewati uji coba kota pembantaian bintang kedua, mereka harus melalui 100 pertempuran, dan peluang mereka untuk menang harus lebih dari 50 persen. Persaingan di tahap pembantaian darah bukanlah sebuah perdebatan. Kematian adalah kejadian biasa. Tidak mudah untuk menjamin bahwa seseorang tidak akan mati setelah 100 pertempuran. Menurut aturan, harus ada pertempuran setiap 10 ribu tahun. Jika tidak, seseorang akan langsung dikirim keluar dari Star Slatter City. Ada juga aturan yang sangat khusus. Jika seseorang dapat menjamin 100 kemenangan, mereka tidak hanya akan mendapatkan token pembantaian darah yang diringkas berdasarkan kehendak lembah darah, namun mereka juga akan memicu hukum surgawi Jiuksuan dan langsung terdaftar dalam daftar mendalam surgawi. Hukum surgawi Jiuksuan dirumuskan bersama oleh pembangkit tenaga tertinggi alam dewa Jiuksuan. Itu bukan sekedar persetujuan lisan, tapi hukum surgawi. Setiap kultifator di alam dewa Jiuksuan harus mematuhinya. Tanpa diduga, bahkan lembah darah harus mematuhi hukum surgawi Jiuksuan. Memiliki token pembantaian darah setara dengan memiliki bagian dari kemampuan untuk mengendalikan kehendak lembah darah. Dan terdaftar dalam daftar mendalam surgawi akan memungkinkan seseorang untuk menikmati beberapa hak khusus dari hukum surgawi Jiuksuan. Tidak mudah untuk tidak dibunuh oleh lawan dalam seratus pertempuran. Hampir tidak mungkin memenangkan semua seratus pertempuran. Sufang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Aturan itu hampir tidak berguna baginya. Pertama, aku harus menemukan cara untuk mendapatkan batu jahat darah. Jika tidak, akan sangat sulit untuk bertahan hidup di kota pembantaian bintang kedua, apalagi meningkatkan kekuatanku dan lulus ujian dengan lancar. Sufang menenangkan diri dan mulai memikirkan cara mendapatkan batu jahat darah. Selagi dia berpikir, berdengung, berdengung. Kehampaan bergetar, dan selembar kertas berwarna merah darah muncul dari kehampaan. Apa ini? Sufang meraih selembar kertas berwarna merah darah di tangannya. Cii! Selembar kertas dengan cepat terbakar dan berubah menjadi sosok berwarna merah darah. Itu adalah seorang kultifator muda. Dia memandang Sufang dan berkata dengan dingin, Saya, Kin Ming, menantang Anda. Jika Anda punya nyali, terima tantangan saya. Setelah mengatakan itu, sosok berwarna merah darah itu hancur dan menghilang tanpa jejak. Ternyata itu adalah surat tantangan. Cii! 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 Satu demi satu, lebih dari selusin surat tantangan muncul dari kehampaan dan berubah menjadi sosok berwarna merah darah. Dia baru saja tiba di kota pembantaian bintang kedua dan bahkan belum menghangatkan kursinya, namun lebih dari selusin kultifator datang untuk menantangnya. Kemana pun saya pergi, pendatang baru diperlakukan seperti kesemek yang lembut. 2707. Jangan terburu-buru menantang mereka. Mari kita cari tahu dulu situasi di kota pembantaian kedua. Lagi pula kita masih punya waktu 10 ribu tahun. Meskipun Sufang sangat yakin dengan kekuatannya, dia tidak akan pernah menerima tantangan begitu dia tiba. Setelah berpikir beberapa lama, Sufang mengeluarkan jimat rune dan berkata, King Suan, ada yang ingin kutanyakan padamu. Sebuah pikiran muncul dari jimat rune dan berubah menjadi bayangan King Suan yang hidup. Tuan muda Sufang, Anda adalah majikan saya. Jika Anda memiliki pertanyaan, saya akan menjawabnya tanpa syarat. Sufang bertanya dengan dingin, begitu saya tiba di kota pembunuh bintang kedua, saya langsung menerima tantangan dari lebih dari selusin ahli. Tahukah Anda siapa yang membocorkan berita tentang saya? Tahun-tahun kultifasi Sufang tidaklah lama, tetapi dia telah mengalami badai dan gelombang yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin dia tidak melihat triknya? King Suan tersenyum ringan, Tuan muda Sufang memang bukan orang biasa. Anda bisa melihatnya dengan sekali pandang. Jika demikian, saya tidak bisa mengakuinya. Huff, kamu mengambil batu jahat darahku dan menjualku. Tidakkah kamu ingin memberiku penjelasan? Ini salahku. Aku pasti akan memberi kompensasi pada Tuan muda Sufang. Melihat King Suan tidak melalaikan tanggung jawabnya, Sufang tidak melanjutkan masalah tersebut. Bagaimanapun, dia masih perlu mencari informasi lebih lanjut dari King Suan. Selain itu, membocorkan informasinya bukanlah masalah besar. Sufang menanyai King Suan bukan karena dia benar-benar ingin melanjutkan masalah ini, tapi karena dia ingin unggul terlebih dahulu agar King Suan bisa bekerja lebih keras. Pada saat yang sama, itu juga merupakan peringatan. Kiel 11 King Suan melanjutkan, Jika Tuan muda Sufang tidak mau menerima tantangan ini, abaikan saja para penantangnya. Selain itu, saya menyarankan agar Tuan muda Sufang menyamarkan identitas dan penampilannya ketika Anda memasuki arena pembantaian di masa depan. Mengapa? Kedua, para penggarap di kota asasin berasal dari berbagai kekuatan Dong Suan. Jika mereka secara tidak sengaja membunuh murid kekuatan super di arena pembantaian Sanguin, mereka akan membalas dendam bahkan sebelum mereka meninggalkan lembah darah. Oleh karena itu, sebagian besar penggarap di kota pembunuh berasal dari berbagai kekuatan Dong Suan. Arena pembantaian Sanguin menyembunyikan identitas mereka dan menyamarkan penampilan mereka. Saya mengerti, saya mengerti, Sufang mengangguk. Kemudian, dia bertanya, izinkan saya bertanya lagi. Apakah mungkin untuk langsung maju ke Jenderal Pembantaian Ilahi Bintang II dengan mengonsumsi batu jahat darah, pil jahat darah, atau metode lain di kota Starkiller II? Mungkinkah Tuan Muda Sufang maju dari kota pembunuh nomor satu dengan menyerap aura darah jahat dari batu jahat darah? Hantu King Suan memperlihatkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Sufang berkata dengan acu-ta'acu, jika saya mengajukan pertanyaan, jawab saja secara langsung. King Suan tersenyum dan berkata, Tuan Muda Sufang memang cerdas. Kamu masih sangat muda, tetapi kamu kedap air. King Suan mengagumimu. Di kota pembantaian bintang kedua, seseorang harus melalui seratus pertempuran di platform pembantaian darah untuk menjadi Jenderal Pembantaian Ilahi Bintang II. Tidak ada jalan lain. Tidak peduli berapa banyak batu jahat darah dan pil jahat darah yang Anda telan, itu hanya dapat meningkatkan kekuatan tubuh Dharma jahat darah dan menambahkan beberapa tanda garis miring lagi pada pola bintang pembunuh pada pelindung darah. Tanda pembunuh, apa itu? King Suan terus menjelaskan. Kemenangan di platform pembantaian darah tidak hanya memungkinkan seseorang untuk membersihkan sum-sumnya dengan ki jahat darah, bahkan akan memadatkan tanda pada pelindung darah dan pola bintang pembunuh pada pelindung darah. Itu adalah tanda pembantaian. Mereka berdua adalah Jenderal Pembantaian Ilahi Bintang I. Semakin banyak tanda tebasan pada armor darah, semakin kuat pula avatar Blutfin-nya. Biasanya, selama seseorang memadatkan sembilan tanda tebasan, seseorang akan dapat maju ke Jenderal Pembantaian Ilahi Bintang II. Meskipun melahap batu jahat darah dan pil jahat darah masih bisa memadatkan tanda tebasan, hal itu tidak memungkinkan seorang kultifator untuk memadatkan bintang pembunuh kedua dan maju ke Jenderal Pembantaian Ilahi Bintang II. Namun, semakin banyak tanda tebasan yang dimiliki, semakin kuat tubuh Dharma jahat darahnya. Pada saat yang sama, tanda tebasan dapat menampilkan potensi tubuh Dharma jahat darah. King Xuan mengatakan bahwa dalam sejarah kota Starkiller II, seseorang pernah membuat 72 tanda tebasan, tetapi badan Dharma jahat darah memiliki kekuatan mengerikan untuk membunuh Daolord. Justru orang itulah yang tidak pernah kalah dalam satupun pertempuran di platform Pembantaian Darah. Dia tidak hanya mendapatkan token Pembantaian Darah, tapi dia bahkan naik ke peringkat Dark Ski. Su Fang sangat kecewa saat mendengar penjelasan King Xuan. Dia bermaksud mengandalkan batu jahat darah untuk maju ke Jenderal Pembantaian Ilahi Bintang II. Tentu saja, lebih mudah lagi untuk membunuh klon jahat darah dan melahapki jahat darah mereka. Tapi sekarang sepertinya dia hanya bisa bertarung dalam seratus pertarungan dengan mantap, dan tidak ada jalan pintas. Su Fang tidak berniat untuk terus menggunakan kemampuan laba-laba Pembantai Darah di platform Pembantaian Darah Kota Starkiller II. Pertama, itu akan kehilangan arti dari menempa dirinya sendiri. Selain itu, Su Fang khawatir jika dia sering menggunakan kemampuan laba-laba Pembantai Darah, cepat atau lambat seseorang akan menyadarinya. Pada saat itu, hal itu akan memberinya kejahatan yang keji. Kekuatan mana yang tidak ingin mendapatkan laba-laba Pembantai Darah. Setelah laba-laba Pembantai Darah terungkap, siapa yang tahu masalah apa yang akan terjadi pada Su Fang? Su Fang menduga bahkan Dao Zushi Suan pun mungkin tidak bisa melindunginya. Bahkan avatar enam orang suci Dao Ekstrim tidak dapat melepaskan kekuatan atau pikirannya. Aku hanya bisa mengandalkan kekuatanku sendiri, terutama avatar jahat darah. Avatar jahat darahku sudah luar biasa dan melampaui para penggarap lainnya. Ditambah dengan kemampuanku yang lain, akan sulit bagi siapapun untuk menghentikan kebangkitanku di kota Starkiller ke-2. Hati Su Fang melonjak karena semangat juang. Kemudian, King Suan memberitahu Su Fang beberapa informasi tentang platform Pembantai Darah. King Suan telah mengkhianati Su Fang dan diketahui oleh Su Fang, jadi dia merasa bersalah. Untuk menebus kesalahan Su Fang, King Suan memberitahunya beberapa hal yang tidak ada dalam informasi yang dia berikan kepada Su Fang sebelumnya. Tuan Muda Su Fang, saya menyarankan agar Anda mengembangkan bintang Pembantai Darah pada Armor Darah Anda ke tingkat 3 tanda Pembantai sebelum menerima tantangan. Mengapa? Setelah Avatar Jahat Darah dikembangkan ke tingkat Jenderal Ilahi Bintang 1, kekuatan yang dapat ditampilkannya di lembah darah akan jauh melampaui Avatar lainnya. Oleh karena itu, pertempuran di platform Pembantai Darah akan sangat bergantung pada kekuatan Avatar Jahat Darah. Tuan Muda bahkan belum memadatkan satu pun tanda Pembantaian. Saat Anda memasuki platform Pembantai Darah, Anda akan ditekan oleh lawan dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Saya mengerti. Sepertinya dia harus meningkatkan Avatar Jahat Darahnya terlebih dahulu. Dia merenung sejenak. Sufang kemudian bertanya kepada King Suan, Kedua, apakah ada tempat perdagangan lain di kota Starkiller selain kamar dagang? Tentu saja ada. King Suan menjawab dengan pasti, kamar dagang yang dikendalikan oleh Istana Tuan Kota terlalu banyak mengeksploitasi para penggarap, sehingga beberapa penggarap dari berbagai kekuatan membentuk pasar gelap bawah tanah. Kedua, banyak transaksi di kota Starkiller dilakukan di pasar gelap. Pasar gelap, bukankah Istana Tuan Kota menghentikannya? Kedua, pasar gelap di kota Starkiller didirikan oleh murid-murid dari tiga sekte mendalam tertinggi dan sekte matahari besar tanpa batas, dua kekuatan super kedua setelah pavilion surgawi mendalam timur. Selain itu, selalu ada pembangkit tenaga listrik yang memasuki lembah darah dan bergiliran menjaga pasar gelap. Tidak peduli seberapa hebat latar belakang Istana Tuan Kota, mereka hanya bisa menutup mata terhadap dua kekuatan ini. Jadi begitu. Sufang secara alami akrab dengan tiga sekte mendalam tertinggi, tetapi dia tidak terlalu paham tentang sekte matahari sebelumnya. Sekte Gritsun Limitless adalah kekuatan dahsyat yang bangkit dari Dong Suan dalam sepuluh zaman terakhir. Meskipun fondasinya tidak sekuat tiga sekte mendalam tertinggi, kekuatan tersebut memiliki pembangkit tenaga listrik sebanyak jumlah awan. Kekuatan keseluruhannya tidak lebih lemah dari tiga sekte mendalam tertinggi. Sufang berkata dengan tegas, bawa aku ke pasar gelap. Dia praktis bangkrut sekarang dan hanya bisa mengeluarkan beberapa suan bau dan sumber daya yang tidak perlu dia tukarkan dengan beberapa batu jahat darah untuk meningkatkan kekuatan avatar jahat darahnya sesegera mungkin. Kamu adalah majikanku. Katakan kemana kamu ingin pergi dan aku akan menemanimu dengan sendirinya. Sosok yang dibentuk oleh pikiran King Suan tersenyum dan kemudian berubah menjadi Suan Guang dan menghilang ke dalam ketiadaan. Sufang keluar dari pavilion dan menunggu di pintu beberapa saat sebelum King Suan datang. Dia kemudian memimpin Sufang melewati pavilion dan akhirnya sampai di pavilion yang tidak terlihat berbeda dari yang lain. King Suan membuat segel tangan dan mendarat di pintu pavilion. Suara mendesing. Sebuah pikiran melewati penghalang pintu dan muncul di depan King Suan berubah menjadi sosok seorang lelaki tua. King Suan, kamu membawa orang lagi. Saya harap kali ini bisa menghadirkan ahlinya, jangan seperti beberapa kali sebelumnya. Sosok lelaki tua itu berbicara dengan acuh-ta'acuh dan kemudian menatap Sufang. Menyadari bahwa basis budidaya Sufang hanya di alam atas Dao Zen, ekspresi lelaki tua itu segera berubah menjadi jelek. Dia berkata dengan dingin, King Suan, kamu berani membawa ikan sekecil itu ke pasar gelap. King Suan menangkupkan tinjunya dan berkata, meskipun basis budidaya Tuan Muda ini tidak tinggi, dia secara alami luar biasa untuk bisa menjadi jenderal dewa pembantaian berdarah bintang satu. Tuan, tolong buat segalanya menjadi nyaman. Huff, jangan menimbulkan masalah saat kamu masuk, atau kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Sosok lelaki tua itu mendengus dingin lalu menghilang. Penghalang di luar pintu pavilion membuka sebuah lorong, dan King Suan memimpin Sufang melewati formasi dan masuk. Dengan lompatan, Sufang langsung memasuki dunia dari luar pavilion. Dunia ini mencakup area seluas ribuan hektare, tapi tidak ada toko di dalamnya. Di ruang kosong tersebut, banyak penggarap yang mendirikan kiosk, menjual segala jenis harta karun. Ada juga petani yang langsung berdagang satu sama lain, tampil sangat santai. Ruang ini adalah bagian dalam suan guang dari tiga sekte misterius tertinggi. Ruang ini khusus digunakan untuk transaksi pasar gelap. Biasanya, ada pakar dari tiga sekte misterius tertinggi dan sekte matahari tanpa batas yang menjaganya. Meski pasar gelap ini tidak besar dan tidak banyak orang, hampir semuanya ada di pasar gelap ini. Ada juga banyak harta karun yang tidak bisa dilihat di dunia luar. Terutama para murid dari delapan kekuatan Dongsuan yang bersedia menjual semua jenis harta karun untuk mendapatkan biji jahat darah. Tuan muda, tolong jangan berkonflik dengan orang lain. Meskipun pasar gelap ini lebih aman daripada bagian dalam kota pembunuh nomor satu, bagaimanapun juga, pasar ini masih berada di lembah darah. Kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan Anda kehilangan nyawa di dalamnya. Pasar gelap King Xuan memperingatkan Su Fang secara detail dengan sungguh-sungguh sebelum membawa Su Fang ke kios. Di depan kios seorang petani, Su Fang melihat beberapa pil hitam dan merah yang diselimuti Suan Guang. Dia bertanya pada King Xuan, apakah itu pil darah jahat? King Xuan menjawab dengan roh primordialnya, ya, itu adalah pil darah iblis. Namun, pil darah iblis yang dijual di pasar gelap dimurnikan oleh mereka yang ahli dalam memurnikan pil. Kualitasnya jauh lebih rendah daripada pil darah iblis dari kamar dagang. Bahkan ada beberapa pil darah iblis inferior yang dapat membunuh orang. Ia lalu melanjutkan, bukan hanya pil darah jahat. Resep pil dan bahan-bahan untuk menyempurnakan pil darah jahat bisa dibeli di pasar gelap. Para pembudidaya yang menguasai seni memurnikan pil adalah yang paling populer di kota pembunuh nomor dua. Mereka hampir tidak perlu khawatir tentang Blood Evil Ore. Mereka bahkan dapat menukarnya dengan banyak harta yang sulit ditemukan di dunia luar melalui pil pemurnian. Memurnikan pil. 2708 Mengapa dia tidak bisa mengolah pil sendiri? Sufang adalah seorang ahli alkimia ketika dia berada di alam semesta pancang. Sekarang dia berada di alam para dewa Jiuxuan. Meskipun alkimia di alam para dewa Jiuxuan berbeda dengan alkimia di alam semesta pancang, inti dari kultivasi tetap sama. Alkimia juga bisa dilakukan di alam para dewa Jiuxuan. Dan Sufang memiliki keuntungan yang tidak dimiliki oleh kultivator lainnya. Meramu pil membutuhkan penguasaan atas api dan kuali, serta kemampuan elemen kayu. Selain itu, diperlukan pemahaman tentang budidaya. Sufang telah menguasai teknik dao hitam yang ekstrim dan kemampuan mengendalikan api yang ekstrim. Dia juga memiliki tubuh dharma nasib ungu dan dapat dengan mudah mengendalikan kuali. Mengolah tubuh dharma hitam kuning memberinya kemampuan kayu. Adapun untuk memahami esensi kultivasi, Sufang mengembangkan kitab suci tanpa batas Jiuxuan. Meskipun dia hanya berada di alam dao sejati, alam budidayanya melampaui alam dao lord. Dengan banyaknya kelebihan, jika dia tidak menggunakannya untuk alkimia, itu akan membuang-buang bakatnya. Selama dia bisa menyempurnakan pil darah jahat, dia bisa menukarnya dengan batu jahat darah dalam jumlah besar. Mengapa dia perlu khawatir tentang batu jahat darah di kota pembunuh bintang kedua? Dengan batu jahat darah yang cukup, dia tidak hanya bisa mengolah tubuh dharma jahat darah, tapi dia juga bisa membeli benda spiritual yang sulit dibeli di dunia luar. Dia bahkan mungkin bisa mengumpulkan benda-benda spiritual yang dibutuhkan untuk memelihara inti dao surgawi. Mikirkan hal ini, hati Sufang terbakar. Maaf, apakah Anda memiliki resep pil darah jahat untuk dijual? Sufang bertanya pada pemilik kios. King Xuan terkejut. Apakah dia pemarah dan berencana untuk menyempurnakan pil darah jahat? Pemilik kios adalah seorang lelaki tua berjanggut. Matanya bersinar saat dia mengukur Sufang. Dia berkata dengan acu-ta'acu, saya punya resep, kuali, dan bahan-bahannya. Sayangnya, Anda tidak mampu membelinya. Sufang berkata, apakah saya mampu membelinya atau tidak? Pasti ada harganya, bukan. Resep pil kualitas terendah berharga 10 ribu batu jahat darah. Bisakah kamu mengeluarkan begitu banyak batu jahat darah? Lelaki tua berjanggut itu mencibir. 10 ribu batu jahat darah. Sufang mengangkat alisnya. Dia hanya memiliki beberapa lusin batu jahat darah yang tersisa. Sufang terus bertanya, selain batu jahat darah, bisakah kamu menggunakan harta lain untuk menukarnya? Pena tua berjanggut itu berkata, tentu saja, tapi itu tergantung pada jenis harta karunnya. Kualitas suan bawa setidaknya bermutu tinggi. Jika itu pil obat, jangan pernah memikirkannya jika Anda tidak memiliki 10 ribu pil obat bermutu tinggi. Jahat? Ini terlalu jahat. Sufang berpikir sejenak, lalu menganggup dan berkata, keluarkan resep pilnya untuk saya lihat. Jika Anda memiliki kuali pil, keluarkan juga. Tetua berjanggut menilai Sufang sekali lagi dan berkata dengan ragu, resep pil dan kuali pil tidak ada di kios. Jika kamu benar-benar menginginkannya, aku bisa mengantarmu ke sana. Tapi izinkan aku mengucapkan kata-kata buruknya dulu. Jika Anda tidak bisa meminum pil sebanyak itu, atau Suan Bao, dan dengan sengaja mengolok-olok lelaki tua ini, jangan salahkan lelaki tua ini karena tidak sopan. King Suan buru-buru mengirimkan transmisi suara ke Sufang, Tuan muda Sufang, apakah Anda benar-benar punya begitu banyak pil atau Suan Bao? Sufang menjawab, jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Penatua berjanggut melambaikan tangannya dan menyedot semua barang di kios ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia membawa Sufang ke kedalaman pasar gelap. Mereka sampai di sebuah warung. Sekte mistik kami memiliki ruang perdagangan di tempat perdagangan bawah tanah ini. Ikuti saya. Penatua berjanggut membuat segel tangan, dan Suan Guang jatuh di layar di dalam kios. Kekuatan ilahi yang melengkung secara spasial menyembur keluar dari layar, menyelimuti tetua berjanggut dan Sufang, lalu menyedot mereka ke dalam ruang di dalam layar, meninggalkan King Suan di luar. Di dalam layar, memang ada ruang susunan independen. Itu seperti sebuah toko, dan harta karun dibungkus dalam Suan Guang, mengambang di dalam ruangan. Jenis harta karunnya sangat rumit. Selain pil dan Suan Bao, ada juga banyak jimat rune, bendera aray, disaray, dan sebagainya. Tampaknya sekte mistik berspesialisasi dalam hal-hal ini. Ada seorang kultifator parubaya yang terpelajar di ruangan itu. Dia memegang kompas dan melihatnya dengan penuh perhatian. Merasakan tetua berjanggut dan Sufang masuk, dia bertanya tanpa mengangkat kepalanya, apa yang ingin kamu beli? Sufang berkata, formula pil untuk memurnikan pil darah iblis, kuali pil, dan bahan pemurnian pil. Kultifator parubaya yang terpelajar meletakkan kompas dan memandang Sufang, formula pil dan kuali pil jenis apa yang Anda butuhkan. Sufang bertanya dengan bingung, formula pil juga dibagi ke dalam tingkatan yang berbeda. Kamu bahkan tidak mengetahui hal ini, dan kamu ingin menyempurnakan pil darah iblis. Kultifator parubaya yang terpelajar mendengus. Penatua berjanggut menjelaskan kepada Sufang, di lembah darah, formula pil darah iblis juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Formula pil darah iblis tingkat rendah biasa paling banyak dapat menyempurnakan pil darah iblis berpola tiga. Jika keterampilan alkimia seseorang tidak jika tidak cukup tinggi, sebagian besar pil yang dimurnikan tidak akan berguna atau bahkan beracun. Formula pil tingkat menengah paling banyak dapat memurnikan pil berpola enam, dan formula pil bermutu tinggi paling banyak dapat menyempurnakan pil setan darah berpola sembilan. Jadi begitu, Sufang akhirnya mengerti. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, kalau begitu mari kita mulai dengan yang paling rendah. Formula pil tingkat rendah, kuali pil tingkat rendah, dan 100 set bahan untuk memurnikan pil darah setan tingkat rendah. Kultifator setengah baya yang terpelajar terkekeh, sepertinya kamu adalah seorang pemula dalam alkimia. Haha, tidak mudah untuk memurnikan pil darah iblis. Alkemis biasa akan kesulitan untuk memurnikan pil darah iblis. Di masa lalu, ada banyak kultifator seperti kamu yang mengira mereka bisa mendapatkan batu darah iblis dengan cepat dengan memurnikan pil, tetapi hasilnya mereka kehilangan banyak batu darah iblis. Yang mereka saring semuanya adalah pil yang tidak berguna atau beracun kuali pil selama alkimia, menyebabkan kuali pilnya meledak dan bahkan kehilangan nyawanya. Sufang dengan santai berkata, berapa banyak batu setan darah yang kamu butuhkan? Beri aku harganya. Kultifator parubaya melihat penampilan keras kepala Sufang dan sepertinya sudah lama terbiasa dengannya. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi, langsung mengutip, formula pil, kuali pil, dan bahan alkimia yang kamu inginkan, totalnya 37 ribu batu setan darah. Meskipun Sufang sudah menduga hal ini, dia masih terkejut, sangat. Tetua berjanggut dengan muram berkata, jangan bilang kamu tidak bisa mengambil uang itu dan membuang-buang waktu orang tua ini. Aku baru saja tiba di Star Slatter City, jadi tentu saja aku tidak bisa mengeluarkan begitu banyak batu darah iblis sekaligus. Namun, aku punya harta untuk ditukar. Sufang mengulurkan tangannya dan meraih suan guang. Tersegel di dalam suan guang adalah benda hitam yang tampak seperti segumpal lumpur hitam. Alis putih tetua berjanggut berkerut, apa ini? Apakah ini bisa dianggap sebagai harta karun? Eh! Kultifator parubaya yang halus berseru kaget saat dia meraih lumpur hitam di tangannya, dan kemudian dia merasakannya sebelum matanya bersinar dengan cahaya terang. Ini sebenarnya adalah tanah liat keilahian asal. Ini adalah harta karun bagus yang mampu dibandingkan dengan harta karun hitam bermutu tinggi. Ternyata yang dikeluarkan Sufang adalah tanah liat dewa asal yang diperolehnya dari Gloomwater abis. Setelah merekonstruksi tubuh dewa Gloomwater, yang tersisa hanyalah sebanyak ini. Bagi Sufang, dewa asal tanah liat bukanlah harta karun sama sekali. Bagaimanapun, dia masih harus kembali ke Cold Island, sehingga dia bisa memasuki Gloomwater abis untuk mengambil lebih banyak lagi. Tetua berjanggut berkata, dewa asal tanah liat. Karena Tuan Su mengatakan itu bernilai suan bau bermutu tinggi, maka kami akan memilih harga ini. Namun, kami masih kekurangan lebih dari 20 ribu batu darah iblis. Sufang berpikir sejenak dan mengeluarkan buah yang dikelilingi petir. Itu adalah harta karun dari tubuh Dharma Petir enam orang suci Dao ekstrim, buah kehidupan dan kematian reinkarnasi. Buah hidup dan mati reinkarnasi memiliki kemampuan tertinggi untuk meredam dan bahkan merekonstruksi hati Dao seseorang. Bagi kultifator manapun, itu adalah harta tertinggi yang akan mereka perjuangkan. Tubuh Dharma Petir enam orang suci Dao ekstrim telah memupuk banyak buah kehidupan dan kematian reinkarnasi. Bagi Sufang, itu bukanlah harta karun yang tak tergantikan, jadi Sufang memutuskan dan mati reinkarnasi. Kultifator parubaya yang terpelajar terkejut dan rasa tidak percaya muncul di matanya. Mata si tetua berjanggut juga bersinar terang. Benda spiritual yang lahir dari tubuh Dharma Santo Dao tentu saja luar biasa. Tidak heran jika kultifator parubaya yang terpelajar dan penatua berjanggut sangat terkejut. Mata si tetua berjanggut bersinar karena keserakahan. Dia menelan ludahnya dan dengan cepat kembali normal. Ia berkata dengan suara rendah, tanah liat dewa asal dan buah hidup dan mati reinkarnasi memang luar biasa. Namun, di lembah darah ini, nilainya sangat berkurang. Nilainya tidak sebanding dengan 30 ribu batu setan darah. Harta karun sebesar itu tidak bernilai 30 ribu batu iblis darah. Su Fang tersenyum dingin. Tetua berjanggut ini agak terlalu rakus. Kiel 11 Apa tujuan para penggarap memasuki lembah darah? Itu untuk meningkatkan kekuatan mereka. Belum lagi tanah liat dewa asal, kemampuan buah kehidupan dan kematian reinkarnasi sangatlah penting bagi setiap kultifator. Itu juga merupakan harta tak tertandingi bagi para ahli tertinggi yang melampaui Dao Masters. Namun, tetua berjanggut mengatakan bahwa itu tidak terlalu berarti. Dia hanya mencoba memeras mereka. Ini bukanlah keserakahan biasa. Karena itu tidak cukup, saya tidak bisa mengambil harta karun lagi. Saya hanya dapat menemukan tempat lain yang menjual resep pil, kuali, dan bahan-bahannya. Harta karun saya unik, tetapi resep pil dan kuali Anda ada di mana-mana. Su Fang menyimpan kedua harta itu dan hendak meninggalkan ruang formasi. Tunggu, aku akan menukar dua harta karun ini. Tuan Su tiba-tiba berkata. Penatua berjanggut tersenyum malu. Baiklah, sekte mistik akan sedikit menderita kali ini. Aku akan berdagang denganmu. Su Fang mencibir. Kamu mungkin bersedia, tapi aku tidak. Nilai hartaku jauh melebihi resep pil, kuali, dan bahan-bahanmu. Penatua berjanggut mengangkat alisnya dan mengancam dengan suara seram. Anak muda, jangan memaksakan keberuntunganmu. Apa, jika aku tidak mau berdagang, apakah sekte mistik berencana memaksaku? Su Fang mengungkapkan senyuman mengejek. Mata tetua berjanggut memancarkan jejak haus darah saat aura pembantaian sedingin es terpancar dari tubuhnya. Di dalam istana Jiuksuan Dao milik Su Fang, para ahli dari badan Dharma hitam dan kuning semuanya menyalurkan kekuatan mereka ke dalam badan Dharma mereka, bersiap untuk memberikan pukulan fatal kepada tetua berjanggut. Kultifator parubaya yang terpelajar tiba-tiba berkata, baiklah, kamu dapat mengambil harta karun lain dari ruang formasi ini. Itu sudah cukup, bukan? Penatua berjanggut memandang ke arah kultifator parubaya yang terpelajar dengan kaget. Tuan Su, kamu. Kultifator parubaya yang terpelajar berkata dengan anggun, saya akan bertanggung jawab atas masalah ini. Jika ada sesuatu, saya akan bertanggung jawab. Kultifator parubaya yang terpelajar jelas bukan dari sekte mistik, tetapi seseorang yang direkrut oleh sekte mistik. Namun, dia tampaknya memiliki posisi yang cukup tinggi di sekte mistik. 2709. Pilih harta karun secara acak. Su Fang tertegun sejenak sebelum jantungnya berdebar kegirangan. Ada banyak hal bagus di ruang arrai. Jika dia menambahkan satu lagi, tanah liat keilahian asal dan buah pemusnahan samsara pasti tidak akan rugi jika dia berdagang dengan sekte mistik. Kultifator parubaya yang dengan hormat dipanggil Grandmaster Su oleh lelaki tua berjanggut itu, mengelus janggut panjangnya dan berkata, menilai dari kultifasimu, akan sangat sulit bagimu untuk mempertahankan hidupmu di tahap pembantaian darah. Saya sarankan Anda memilih harta karun seperti piringan susunan atau bendera susunan. Jimat susunan juga baik-baik saja. Dengan begitu, Anda tidak akan kehilangan nyawa Anda di tahap pembantaian darah bahkan jika Anda tidak bisa mengalahkan lawan Anda. Su Fang menganggup dan tatapannya melewati harta karun yang mengambang di ruang formasi. Di antara berbagai grendau, grendau formasi arrai adalah yang paling luas dan berisi kedalaman grendau yang tak terbatas. Dapat dikatakan bahwa penggarap itu sendiri adalah formasi susunan. Bahkan seluruh dunia adalah formasi susunan yang tak ada habisnya. Grendau formasi arrai sangat penting bagi setiap penggarap atau kekuatan. Dari suan bau kecil hingga batas suatu kekuatan, semuanya tidak dapat dipisahkan dari formasi susunan. Oleh karena itu, hampir setiap kultifator telah menguasai beberapa formasi susunan. Namun, itu hanyalah pengetahuan yang dangkal. Grendau formasi arrai yang sebenarnya sangat luas dan tidak ada habisnya, dan ingin menjadi mahir dalam formasi arrai sangatlah sulit. Di alam Dewa Jiuksuan, ahli alkimia dan penyuling sangat jarang, dan master susunan yang berspesialisasi dalam formasi susunan bahkan lebih jarang lagi. Formasi susunan secara langsung disempurnakan menjadi cakram susunan, bendera susunan, atau disegel menjadi jimat rune. Harta karun semacam ini biasanya digunakan untuk pertahanan dan mengejebak musuh. Mereka beberapa kali lebih berharga daripada suan bau biasa. Meskipun sekte mistik bukanlah sekte besar, hanya dengan mampu menyempurnakan cakram susunan, bendera susunan, dan jimat susunan saja sudah cukup untuk membangun pijakan di alam Dewa Jiuksuan. Harta karun mana yang harus aku pilih? Sufang merasa agak malu untuk beberapa saat. Ada terlalu banyak harta karun, membuatnya sedikit terpesona. Pada akhirnya, mata Sufang tertuju pada harta karun seperti kompas yang telah dipelajari Grandmaster Su sebelumnya, dan ekspresi terkejut muncul di matanya yang dalam. Guru Su tersenyum dan berkata, jangan bilang kamu menginginkan kompas ini. Kompas ini bukanlah harta karun. Saya secara tidak sengaja memperolehnya dari seorang kultifator. Justru karena saya melihat kompas ini berisi dao formasi arai sehingga saya ingin mengetahui sesuatu darinya. Siapa sangka setelah mempelajarinya selama lebih dari seratus ribu tahun, saya masih tidak dapat menemukan apapun darinya. Saya akan memilih jimat secara acak dan menambahkan kompas ini. Bagaimana dengan itu? Sufang berkata dengan tegas. Meskipun Tuan Su terkejut, dia tidak mengatakan apapun. Sufang mengambil simbol susunan dan mengambil kompas. Kemudian, dia menyerahkan resep pil darah iblis tingkat rendah, tungku pil, dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil darah iblis tingkat rendah. Kemudian, dia menyerahkan lumpur dewa asal dan buah kehidupan dan kematian samsara. Namun, Sufang meninggalkan ruang formasi dengan harta karun di tangannya. Setelah Sufang pergi, pria tua berjanggut itu berkata dengan nada mencela, Tuan Su, mengapa Anda menyetujui permintaan anak itu? Bukankah kita bisa menghemat banyak uang dengan langsung menekannya dengan bantuan formasi? Tuan Su mendengus dingin, jika aku tidak menghentikanmu, aku khawatir kamu sudah mati sekarang. Lelaki tua berjanggut itu memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Mengapa kamu berkata begitu, Tuan Su? Mata guru Su yang dalam berkilat ketakutan. Ia mendengus dan berkata, Aku adalah Master Arrai, dan pelindung darah pada avatar iblis darah sebenarnya adalah formasi yang terbentuk secara alami di lembah darah. Oleh karena itu, aku telah mempelajari pelindung darah dan bintang pembantaian di atasnya. Orang tua berjanggut itu bingung. Mungkinkah pelindung darah anak itu berbeda dari yang lain? Tuan Su menganggup dan berkata, Benar. Kultifator itu barusan tampaknya adalah jenderal pembantai darah dewa bintang satu biasa, tetapi kenyataannya, dia bukan. Pelindung darah dari pembudidaya biasa diperoleh dari bintang kota pembantaian, tetapi pelindung darah dari pembudidaya itu tadi dipadatkan dari avatar setan darah dari pembudidaya lainnya. Melalui formasi pelindung darah, aku bahkan bisa merasakan segunung mayat dan lautan darah. Orang tua berjanggut itu berteriak tanpa sadar, Mungkinkah anak itu melahap avatar setan darah dari kultifator itu? Kemungkinan besar, dan dia bukan seorang kultifator biasa. Saya bahkan bisa merasakan aura Master Dao dari bintang pembantaian di pelindung darahnya. Meskipun kekuatanmu tidak buruk, Mungkinkah kamu lebih kuat dari seorang Dao Master? Saya menghentikan Anda untuk memblokir bencana bagi sekte mistik. Mustahil. Bahkan jika anak itu memiliki kekuatan untuk membunuh Dao Master, bagaimana avatar setan darahnya bisa melahap avatar setan darah dari pembudidaya lainnya? Orang biasa tidak bisa melakukannya, tapi bukan berarti semua orang tidak bisa melakukannya. Terutama beberapa orang jenius yang tiada tarahnya, mereka seringkali bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang biasa. Lelaki tua berjanggut itu masih memasang ekspresi ragu di wajahnya. Tiba-tiba gelombang. Pak, Kiel 11. Formasi itu tiba-tiba bergetar, dan sebuah pikiran langsung menembus formasi dan muncul di angkasa, berubah menjadi sosok seorang kultifator muda. Ekspresi Tuan Su sedikit berubah ketika dia berteriak, Siapa kamu? Suara kultifator muda itu dipenuhi dengan arogansi yang tak tertandingi. Saya adalah murid dari tiga sekte mendalam tertinggi, Chu Feng. Tiga sekte mendalam tertinggi. Tuan Su dan lelaki tua berjanggut itu buru-buru menangkupkan tangan mereka dan membungkuh. Chu Feng menganggup dan berkata, anak yang baru saja meninggalkan sekte mistik Anda adalah buronan yang coba ditangkap oleh tiga sekte mendalam tertinggi. Saya ingin menekannya, dan saya membutuhkan kerjasama sekte mistik Anda. Su Feng meninggalkan ruang formasi sekte mistik dan berjalan menuju pintu keluar pasar gelap bersama King Suan. Panen kali ini lumayan, dan suasana hati Su Feng juga sangat baik. Selain formula pil dan kuali pil, harta paling berharga adalah kompas yang dianggap guru Su sebagai barang tidak berguna. Meskipun Su Feng tidak dapat mengenali asal-usul kompas, dia dapat melihat bahwa kompas tersebut berisi formasi yang luas dan mendalam dengan bantuan mata surga. Su Feng berspekulasi bahwa kompas itu harus seperti spekulasi guru Su, berisi dao besar formasi. Namun, dengan level Master Su, sulit baginya untuk menemukan petunjuk apapun darinya. Dan Su Feng memiliki mata surga, yang merupakan kemampuan tertinggi yang digunakan untuk menyimpulkan dao surgawi. Secara alami mudah baginya untuk menyimpulkan formasinya. Mungkin saya bisa mengetahui dao besar formasi dari kompas ini. Dengan cara ini, saya bisa menggunakan formasi tersebut untuk terus meningkatkan suan bau saya, yang juga sangat bermanfaat untuk memurnikan pil. Saya bahkan dapat menggunakan mata surga untuk memahami dao besar formasi. Su Feng menghitung dalam hatinya. Tiba-tiba, berdengung, berdengung, berdengung. Kekuatan penginderaan mengunci Su Feng, menyebabkan tanda dao dari teknik penyusutan kehidupan berkedip dengan cepat. Pada akhirnya, itu diringkas menjadi sosok yang sangat dikenal Su Feng. Chu Feng. Chu Feng telah tiba di kota Starkiller kedua sebelum Su Feng. Ini adalah wilayah tiga sekte tertinggi dan kekuatan besar lainnya. Tidak aneh jika dia muncul di sini. Namun, Su Feng tidak ingin menimbulkan masalah. Setelah merasakan aura takdir Chu Feng, dia segera mempercepat langkahnya. Tanpa diduga, di pintu keluar, sosok penjaga pasar gelap muncul dan menghalangi jalan Su Feng. Formasi di pintu keluar pasar gelap juga segera ditutup. Sepertinya aku harus melakukan pembunuhan besar-besaran kali ini. Aura ganas melonjak di hati Su Feng, dan matanya langsung berubah menjadi merah darah. Kamu ingin pergi setelah mencuri harta karun sekte mistik? Raungan kemarahan datang dari dalam pasar gelap. Itu adalah lelaki tua berjanggut dari sekte mistik. Sementara suaranya masih bergema, lelaki tua berjanggut itu meminjam kekuatan formasi dan langsung tiba. Dia menunjuk ke arah Su Feng dan berteriak dengan marah. Anak nakal ini baru saja mencuri harta dari sekte mistik. Tangkap dia. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Para penjaga pasar gelap di sekitar sudah bersiap. Mereka segera menerkam Su Feng dan mengirimkan pikiran yang berubah menjadi rantai untuk membelenggu Su Feng. Enyahlah. Su Feng berteriak dengan marah. Avatar kuning tua yang telah mengumpulkan kekuatan sejak lama tiba-tiba meletus dengan kekuatan enam dewa besar dan meledakan sepuluh penjaga lebih terbang. Seorang ahli Daolort. Orang ini sebenarnya adalah Daolort yang menyamar. Tatapan para penjaga pasar gelap dan lelaki tua berjanggut itu langsung berubah dan mata mereka menunjukkan keterkejutan. Terutama lelaki tua berjanggut itu mau tak mau dia merasakan seutas penyesalan dan teror di hatinya. Mencuri dari wilayah tiga sekte misterius tertinggi dan masih berani bersikap sombong. Kamu benar-benar punya nyali. Su Feng membawa sepuluh lebih ahli saat ia terbang melintasi langit dengan desir. Su Feng mencibir dengan acuh tak acuh. Kamu bilang aku mencuri. Tiga sekte misterius tertinggi ingin berurusan dengan Su Fengku. Mengapa kamu tidak berani melakukannya secara terbuka dan menggunakan metode tercelah seperti menjebakku? Banyak sekali penggarap di pasar gelap yang berkumpul di sana-sini. Ketika mereka mendengar Su Feng mengatakan ini, tatapan mereka menunjukkan kecurigaan saat mereka melihat ke arah Cu Feng. Cu Feng berkata dengan dingin, kamu mencuri harta dari sekte mistik, namun kamu masih berani berdalih. Setelah itu, tatapan dinginnya menyapu lelaki tua berjanggut itu. Lelaki tua berjanggut itu hanya bisa menguatkan dirinya dan menonjol. Dia menunjuk ke arah Su Feng dan berkata, itu benar, justru orang inilah yang berpura-pura membuat kesepakatan dengan sekte mistik dan mencuri harta sekte saya. Cu Feng menatap Su Feng dan mencibir dengan puas. Su Feng, apa lagi yang ingin kamu katakan sekarang? Su Feng mencibir, dia bilang aku mencuri, jadi aku mencuri. Jika aku bilang kamu mencuri dao kompanion Ling Xingchen, apakah kepala Ling Xingchen benar-benar akan dihianati olehmu? Berani. Kurang ajar. Para penggarap di belakang Cu Feng semuanya ahli yang direkrut oleh tiga sekte misterius tertinggi dari kota Starkiller kedua. Ketika mereka melihat Su Feng dengan ceroboh mengejek Cu Feng dan Ling Xingchen, mereka semua dengan marah menegur Su Feng. Lelaki tua berjanggut itu berteriak, dia mencuri harta dari sekte mistik. Itu ada di tubuhnya. Cu Feng berkata, Su Feng, jika kamu dapat membuktikan bahwa kamu tidak bersalah, tiga sekte misterius tertinggi tidak akan mempersulitmu. Jika mereka benar-benar menemukan harta karun sekte mistik di tubuh Anda, maka mereka hanya dapat menekan Anda. Cari aku. Su Feng mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Ledakan. Su Feng mengaktifkan sepatu berharga Flamesteps. Sosoknya melintas dan langsung muncul di depan lelaki tua berjanggut itu. Anda. Orang tua berjanggut itu tidak pernah menyangka bahwa Su Feng benar-benar berani menyerangnya di depan begitu banyak ahli. Dia langsung ketakutan. Ci. Niat membunuh yang dahsyat muncul dari pelindung darah Su Feng dan menyerang daohat orang tua itu. Memanfaatkan daohat lelaki tua itu yang terguncang, Su Feng menamparkan kepala lelaki tua itu dengan tamparan. Kemudian, dia mengambil hantu dari mayat itu. Itu adalah jiwa orang tua itu. Bagaimana bisa mencari tubuhku lebih langsung daripada mencari jiwaku? 2710 Dari serangan mendadak Su Feng hingga membunuh lelaki tua berjanggut itu, seluruh proses selesai dalam sekejap. Chu Feng dan yang lainnya tidak punya waktu untuk bereaksi. Orang tua berjanggut itu juga seorang ahli dari sekte mistik. Dia begitu mudah dibunuh oleh seorang kultifator daotrut, yang langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Di negeri pembantaian seperti Star Slater City, hanya kekuatan dan metode yang patut dihormati. Status dan identitas adalah hal kedua. Penampilan Su Feng yang kuat dan kejam membuat semua orang memandangnya dengan sudut pandang yang berbeda. Kingsuan tercengang dari jauh. Dia tidak pernah mengira bahwa majikan yang tidak dianggap tinggi ternyata begitu berkuasa. Terlebih lagi, dia begitu kejam dan tegas dalam serangannya. Bagaimana dia seorang pemula? Kingsuan bergidik saat memikirkan berita pengkhianatannya terhadap Su Feng. Untungnya, Su Feng tidak melanjutkan masalah ini. Jika tidak, kamu berani membunuh di pasar gelap. Kematian. Chu Feng menyadari niat Su Feng. Sebuah pikiran berubah menjadi pedangki dan melesat ke arah jiwa lelaki tua itu. Pedangki berisi kehendak tertinggi dao surgawi yang dapat menghancurkan semua keinginan. Apa yang digunakan Chu Feng sekarang adalah kemampuan tertinggi dari tiga sekte misterius tertinggi, pedang penghancur hati kehendak surga. Chi. Cahaya merah tipis muncul dari mata Su Feng. Mata pembakaran sejati berubah menjadi cahaya seperti jarum dan bertabrakan dengan pikiran Chu Feng. Pedangki yang dibentuk oleh pikiran Chu Feng segera hancur seperti bola karet yang tertusuk jarum. Dalam hal kemampuan, mata pembakaran sejati yang berasal dari teknik dao misterius yang ekstrim, jauh melampaui kemampuan tiga sekte misterius tertinggi. Dalam hal hati dan kemauan dao, Su Feng melampaui Chu Feng. Mudah baginya untuk mematahkan pemikiran Chu Feng. Kemampuan tiga sekte misterius tertinggi hanya biasa-biasa saja. Su Feng mencibir dengan nada menghina. Segera setelah itu, niat membunuh yang tajam menebas jiwa lelaki tua berjanggut itu. Chi. 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 Jiwa lelaki tua itu hancur dan berubah menjadi pikiran yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang menjadi ketiadaan. Su Feng mengulurkan tangan dan meraihnya lagi. Ratusan pikiran dikendalikan oleh kemauannya. Pikiran-pikiran itu runtuh satu demi satu, dan kenangan yang tersimpan di dalamnya ditampilkan melalui gulungan lukisan pikiran. Gulungan itu menunjukkan keseluruhan proses Su Feng dan lelaki tua berjanggut itu. Itu sangat jelas dan nyata. Su Feng mencibir, sekarang, apalagi yang Tuan Muda Chu Feng katakan. Baru pada saat itulah semua orang memahami bahwa tiga sekte mendalam tertinggi dan sekte mistik telah berkolusi untuk menjebak Su Feng. Tiga sekte misterius tertinggi sebenarnya menggunakan metode seperti itu, menyebabkan semua pembudidaya mengejek mereka. Namun, ini adalah wilayah tiga sekte misterius tertinggi. Jika Chu Feng ingin menekan Su Feng, bagaimana dia bisa melarikan diri? Beberapa orang mulai mengkhawatirkan Su Feng. Chu Feng tidak menyangka bahwa rencananya untuk menjebak Su Feng akan diungkapkan oleh Su Feng dengan cara yang begitu sederhana, langsung, kejam, dan sombong. Rasa malunya berubah menjadi kemarahan. Chu Feng, yang berada dalam kondisi tubuh Dharma jahat darah, memiliki niat membunuh gila yang terpancar di matanya. Dia berteriak dengan nada sombong, bahkan jika kamu tidak mencuri harta dari sekte mistik, kamu masih membunuh orang. Bagaimana aku bisa mentolerirmu? Maksudmu aku bisa membiarkan sekte mistik menjebakku, tapi aku hanya bisa mengakuinya dengan patuh. Martabat orang kuat tidak bisa terprovokasi. Mengjebak Su Feng adalah pelanggaran berat. Termasuk kamu, Chu Feng, yang telah memprovokasiku lagi dan lagi, aku akan tetap membunuhmu. Su Feng menunjukkan aura mendominasi yang mengjulang tinggi. Chu Feng mencibir, hari ini, Anda berada di wilayah tiga sekte misterius tertinggi. Mari kita lihat bagaimana Anda dapat menekan saya. Su Feng berkata dengan dingin, Chu Feng, kamu mungkin lupa bagaimana Blut Willow Gang dimusnahkan di kota pembunuh bintang pertama setelah datang ke kota pembunuh bintang kedua. Chu Feng teringat adegan Blut Willow Gang yang dibantai oleh Su Feng, dan dia tidak bisa menahan perasaan dingin di punggungnya. Namun, setelah memikirkannya, dia mencibir dengan nada menghina. Jangan lupa bahwa ini adalah kota pembunuh bintang kedua, dan ini adalah wilayah tiga sekte misterius tertinggi. Selain ditekan, kamu tidak punya pilihan lain. Mendesis. Tiga aura pembunuh ditembakkan dari pola Starkiller pada pelindung darah Chu Feng. Tiga tanda pembantaian. Chu Feng sebenarnya telah mengembangkan tiga tanda pembantaian dari kota pembunuh bintang pertama ke kota pembunuh bintang kedua dalam waktu singkat. Jelas sekali, dia mengandalkan kekuatan tiga sekte misterius tertinggi di kota pembunuh bintang kedua. Namun, ini jelas menunjukkan bahwa bakat alami Chu Feng sungguh luar biasa. Tanda pembantaian pada pembunuh bintang digabungkan dengan hati dan kehendak dao seorang kultifator, dan mereka dapat melepaskan serangan niat pembantaian yang bahkan lebih hebat lagi yang secara langsung menghancurkan hati dao musuh. Tiga tanda pembantaian yang dilepaskan Chu Feng dengan cepat terjalin dan berubah menjadi harimau putih yang hidup. Ia meraung dan memancarkan niat membunuh yang mengerikan saat ia menerkam ke arah Su Feng. Auranya saja sudah cukup untuk menakuti para penggarap biasa, dan serangan niatnya yang hebat sudah cukup untuk membunuh Dao Lord tingkat menengah. Ini adalah aspek luar biasa dari tubuh iblis darah. Di sisi lain, pola pembunuh bintang pada pelindung darah Su Feng tidak memadatkan satu tanda pembantaian, dan itu hanya bisa memancarkan aura pembantaian yang sangat tersebar. Itu jauh dari bisa dibandingkan dengan Chu Feng. Bang! Hantu harimau putih itu menghantam dada Su Feng dan langsung mengenai Su Feng bergetar. Namun, adegan kehancuran hati Dao Su Feng yang diharapkan oleh Chu Feng dan semua kultifator lainnya tidak terjadi. Ternyata Su Feng tidak hanya mengaktifkan Dao Heartnya, dia bahkan telah menyatu dengan Dao Heart dan kehendak enam Dao Lord Ekstrim. Jadi, bagaimana mungkin Chu Feng bisa mengguncangnya? Serangan Chu Feng tidak hanya tidak mampu mengguncang hati Dao Su Feng, tetapi malah hancur berkeping-keping, dan serangannya lenyap tanpa jejak. Anak ini benar-benar sangat aneh. Pantas saja Ling Xing Chen mencoba segala cara untuk menangkapnya. Mata Chu Feng menunjukkan ekspresi terkejut. Kandang penekan luar angkasa, tekan. Chu Feng melepaskan niatnya yang lain. Niatnya mengandung energi spesce Grand Dao, aura Dao, dan kehendaknya. Itu langsung membatasi Su Feng dan ruang di sekitarnya, dan itu berubah menjadi ruang independen seperti sangkar. Sangkar itu dengan cepat menyusut, dan itu dimaksudkan untuk membelenggu tubuh fisik Su Feng, istana Dao, Avatar, dan bahkan jiwanya. Tiba-tiba, seutas niat muncul dari pasar gelap dan berubah menjadi tangan besar yang menekan sangkar yang terbentuk dari niat Chu Feng. Of! Sangkarnya hancur, dan niat Chu Feng hancur. Tubuh aslinya juga terpengaruh, dan dia terhuyung dan mengeluarkan setegup darah. Su Feng mendapatkan kembali kebebasannya, dan dia terkejut. Dia tidak mengerti mengapa seseorang datang menyelamatkannya. Sebuah suara agung datang dari kehampaan. Tempat perdagangan ini dimiliki bersama oleh tiga sekte misterius tertinggi dan sekte matahari besar tanpa batas. Chu Feng, kamu hanyalah murid dari tiga sekte misterius tertinggi. Bagaimana kamu bisa bertindak begitu ceroboh di tempat perdagangan? Jika tersiar kabar, siapa yang berani datang ke tempat perdagangan ini? Bagaimana dua negara besar ini akan menjalankan bisnisnya? Ternyata seorang ahli dari Gritsun Limitless sek datang untuk menyelamatkan Su Feng. Apa niat sekte Gritsun Limitless? Su Feng tentu saja tidak akan mempercayai kata-kata ahli itu sepenuhnya. Dia berpendapat bahwa ada alasan lain yang mendorong pakar Gritsun Limitless sek datang menyelamatkannya. Suara agung itu terdengar lagi. Chu Feng, jika kamu memiliki keluhan, selesaikan di arena pembantaian darah. Begitulah laki-laki, apakah kamu tidak takut melukai dawhartmu dengan menggunakan kekuatan sekte untuk menekan orang lain? Kenapa kamu tidak pergi? Iya pak. Meskipun Chu Feng adalah murid dari tiga sekte misterius tertinggi, dia tidak berani bersikap tidak hormat di depan seorang ahli dari sekte Gritsun Limitless. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk ke arah kedalaman pasar gelap. Kemudian, Chu Feng memelototi Su Feng dengan penuh kebencian hanya karena malu. Kamu adalah penjaga tempat perdagangan, bukan budak Chu Feng. Beraninya kamu mendengarkan perintahnya dan menjebak tamu. Surat wasiat yang kuat tiba-tiba turun dan mendarat di tubuh penjaga pasar gelap yang menghalangi jalan Su Feng. Itu menekan jiwa mereka dan membunuh mereka saat itu juga. Semua orang kagum. Apa yang terjadi barusan adalah kesalahan Chu Feng. Saya akan memberi Anda sejumlah kompensasi. Simpan medali perintah ini. Di masa depan, ketika Anda datang ke tempat perdagangan ini, tidak ada yang akan menyentuh Anda. Anda juga bisa mendapatkan beberapa keuntungan saat berdagang. Sebuah token hitam melompat keluar dari kehampaan dan mendarat di tangan Su Feng. Su Feng mengambil token itu. Dia semakin bingung. Bukankah ahli dari Gritsun Limitless Sek ini terlalu baik padanya? Di bawah tatapan iri semua orang, Su Feng menyedot mayat lelaki tua berjanggut itu ke dalam ruang di dalam tubuhnya. Dia membawa King Suan keluar dari barisan dan dengan cepat meninggalkan ruang di mana pasar gelap berada. Saya tidak menyangka Tuan Muda Su Feng tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, namun juga mendapat dukungan dari seorang ahli dari Sekte Gritsun Limitless. Sepertinya King Suan harus bergantung pada Tuan Muda di masa depan. Sikap King Suan terhadap Su Feng menjadi sangat hormat. Kamu salah paham. Aku tidak kenal satupun ahli dari Sekte Gritsun Limitless, kata Su Feng acuh-ta'acuh. King Suan tersenyum dan berkata, Tuan Muda Su Feng benar-benar tertutup. Jika Anda memiliki instruksi, Tuan Muda dapat memanggil saya kapan saja. Setelah kembali ke pavilion, Su Feng masih penuh keraguan. Jangan bicara alasannya dulu. Mari kita lihat panen kali ini. Su Feng meraih mayat lelaki tua berjanggut itu. Di dalam cincin penyimpanan orang ini, Su Feng menemukan ribuan pil jahat darah, lebih dari 50 ribu batu jahat darah, dan berbagai ramuan serta sumber daya lainnya. Termasuk lumpur dewa asal Su Feng dan buah kehidupan dan kematian reinkarnasi, semuanya ada di dalam ring penyimpanan. Dia harus mengakui bahwa dia secara tak terduga menghasilkan banyak uang kali ini. Setidaknya untuk waktu yang singkat, dia tidak perlu mengkhawatirkan sumber daya budidaya. Saat dia hendak memeriksa kompas, ruangan itu tiba-tiba sedikit bergetar. Jimat, muncul. Su Feng meraih jimat itu. Dia menyuntikkan kekuatan sihir ke dalamnya. Jimatnya, ia segera terbakar dan berubah menjadi seberkas api. Di dalam api, ada sosok yang hidup. Ketika Su Feng melihat wajah sosok itu dengan jelas, cahaya ilahi di matanya langsung berubah. Leluhur Luo. Sosok itu adalah ayah angkat Dewi Luo, ahli dari luar angkasa yang dihormati oleh para penggarap alam semesta pancang sebagai leluhur Luo. Meski wajahnya tak lagi setua dulu, namun seorang pemuda berusia 20-an, aura takdir dari wajah dan sosoknya pasti tidak salah. Di alam semesta pancang, setelah Su Feng memasuki gunung layak surgawi, leluhur Luo menghilang dari alam semesta pancang. Dia tidak menyangka. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu leluhur Luo lagi di kota pembunuh bintang kedua di Lembah Darah.